Hahaha, bocah, aku akan membunuhmu. Aku akan menguburmu hidup-hidup. Kamu harus mati hari ini. Di luar terowongan, lelaki tua itu memandangi lusinan terowongan dengan sedikit kegilaan. Saat dia meraung, kiprimordialnya mengalir terus-menerus saat dia membombardir terowongan dengan telapak tangannya. Gemuruh. Di tengah keributan, terowongan mulai runtuh satu demi satu. Debu memenuhi udara saat batu-batu besar bergemuruh. Kali ini, lelaki tua itu benar-benar bertekad untuk membunuh Wang Chen. Dia tidak akan ragu untuk menghancurkan jalannya ke depan. Di dalam terowongan, Wang Chen dan Flaming Moon berlari dengan kecepatan tinggi. Kerikil dan batu besar terus berjatuhan di belakang mereka. Terowongan itu terus runtuh seolah-olah bisa menimpa mereka kapan saja. Kerikil dan batu besar terus berjatuhan di belakang Wang Chen dan Flaming Moon. Beberapa dari mereka bahkan melewati tubuh mereka dan menghantam tanah. Mereka akan terkubur seluruhnya jika meleset satu milimeter. Wang Chen tidak menyangka orang ini akan mulai menghancurkan gua. Dia tampak mengerikan. Jika di depannya ada jalan buntu, dia akan terjebak di sini sampai dia mati. Hati Wang Chen tenggelam saat memikirkan hal ini. Ini adalah tindakan yang kejam. Sekarang, dia hanya bisa berharap Flaming Moon memimpin ke arah yang benar. Mengaum. Flaming Moon meraum marah. Dia mengayunkan ekornya dan menghancurkan batu besar di depannya. Di saat yang sama, lampu merah muncul di depan Wang Chen. Akhirnya, dia melihat pintu keluar gua setelah berlari sejauh seribu meter. Flaming Moon melompat keluar dan Wang Chen mengikutinya dari dekat. Keduanya melompat keluar dari gua. Gemuruh. Saat Wang Chen dan Flaming Moon bergegas keluar dari terowongan, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari belakang mereka. Saat ini, seluruh terowongan runtuh total. Debu memenuhi udara dan asap tebal mengepul. Seolah-olah langit dan bumi telah runtuh dan dunia hancur. Sekte naga raksasa, membunuh sekte raksasa. Ingat, aku pasti akan meratakanmu. Melihat gua yang hancur, mata Wang Chen berkedip saat dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. Pandangannya terus berubah. Memikirkan tentang bagaimana sekte naga raksasa dan sekte pembunuh raksasa mencoba membunuhnya berkali-kali, Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaum. Flaming Moon meraung pelan di samping Wang Chen, seolah mengingatkan Wang Chen akan sesuatu. Pada saat ini, Wang Chen kembali sadar dan menyadari bahwa dia masih berada di abad pertengahan. Saat ini, setelah melarikan diri dari terowongan, Wang Chen melihat dunia baru di depannya. Ini adalah area yang luas, pencahayaannya redup, dan sedikit lembab. Itu adalah tanah yang luas dengan cahaya redup dan sedikit lembab. Sisa-sisa bangunan kuno berserakan di tanah, dan kerikil ada di mana-mana. Beberapa pilar batu besar dan bangunan hampir tidak terpelihara, tetapi berdiri miring di atas sebidang tanah ini. Penerjemah. Angin. Angin dari-dari. Udara dipenuhi bau anjir yang menyengat. Suhunya rendah, tapi kebalikan dari musim dingin. Musim dingin sangat dingin menusuk tulang, tetapi suhu di depannya membuatnya merasa dingin dari lubuk hatinya. Itu semacam rasa dingin yang suram. Tidak ada aura makhluk hidup dalam jarak seribu meter. Itu membuatnya merasa tidak nyaman dan diam. Keheningan membuat Wang Chen merasakan kesepian dan kesunyian. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Apakah ini abad pertengahan? Dia tidak menyangka tempat ini akan begitu sepi dan kosong. Ayo maju ke depan. Wang Chen menoleh ke flaming moon dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak tahu bahaya apalagi yang tersembunyi di abad pertengahan. Dua terowongan sebelumnya bisa dikatakan karena keberuntungan. Pertama kali, Wang Chen tidak punya pilihan selain memilih terowongan itu. Kedua kalinya, flaming moon membawa mereka keluar dari terowongan itu. Mereka tidak menemui bahaya apapun di kedua terowongan tersebut. Bagaimana dengan terowongan lainnya? Wang Chen tidak yakin. Dia tidak yakin apakah ada bahaya di terowongan lainnya. Namun, hal itu tidak boleh berjalan damai. Lebih dari 70 orang telah bergegas ke abad pertengahan, tapi dialah satu-satunya yang berada dalam radius 10 ribu meter. Bagaimana dengan yang lainnya? Seberapa besarkah abad pertengahan ini? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Wang Chen bingung. Dia mengambil langkah maju dan menginjak tanah yang belum pernah diinjak oleh siapapun entah sudah berapa tahun. Segera, terdengar suara retakan. Angin dan hujan selama seribu tahun membuat batu-batu itu mulai membusuk dan melemah. Dengan satu langkah, mereka hancur seperti ubin. Di depannya, sebuah pilar batu besar berdiri di tanah kosong. Bahkan setelah seribu tahun angin dan embun beku serta perubahan drastis di abad pertengahan, kota itu tidak jatuh. Ia telah berdiri di tengah angin dingin selama seribu tahun. Namun, pada saat ini, ketika Flaming Moon secara tidak sengaja menyentuhnya dengan ekornya, pilar batu besar itu layu seperti tahu. Itu berubah menjadi bubuk dan menghilang bersama angin, menghilang dari pandangan Wang Chen. Wang Chen tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak menyangka pilar batu sebesar itu akan begitu rapuh. Tanahnya sangat luas. Segala sesuatu dalam radius 10.000 meter hancur. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Wang Chen sama-sama tahu apa yang sedang terjadi. Ribuan tahun yang lalu, pada abad pertengahan, tempat ini pasti merupakan tempat yang berkembang pesat. Bahkan saat melihat reruntuhannya, Wang Chen dapat membayangkan betapa makmurnya tempat ini. Ada gedung-gedung tinggi dan arus orang yang tak ada habisnya. Hanya tempat yang berkembang pesat yang dapat memiliki pilar dan bangunan batu yang begitu megah. Mengaum. Setelah berjalan 1 hingga 2.000 meter lagi, Flaming Moon mengeluarkan raungan lembut dan menggigit kaki celana Wang Chen, menghentikannya untuk bergerak maju. Melihat aksi Flaming Moon, Wang Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memasang ekspresi waspada di wajahnya. Vitalitas sejati di tubuhnya melonjak saat dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Namun, Wang Chen kecewa. Lingkungannya hancur. Cahayanya redup dan angin dingin menderu-deru. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Raungan mengaum, Flaming Moon tampak bersemangat. Dengan raungan gembira, dia menarik celana Wang Chen dan menuju ke kiri. Apakah dia menemukan sesuatu? Melihat aksi Flaming Moon, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia segera mengikuti Flaming Moon. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Wang Chen tiba di tengah area. Saat ini, sebuah lubang muncul di depan Wang Chen. Lubang itu terletak di tengah area. Itu memiliki radius beberapa ratus meter. Seharusnya itu adalah sebuah rumah besar pada abad pertengahan. Seharusnya itu adalah kediaman keluarga bangsawan di kota ini. Pintu masuk gua terletak di halaman belakang reruntuhan rumah. Lubangnya tidak besar. Itu hanya bisa menampung dua orang yang berjalan berdampingan. Di bawah lubang itu, ada terowongan gelap gulita yang memanjang ke bawah. Wang Chen menoleh. Seketika, angin dingin bertiup di wajahnya, membawa bau berjamur yang menyengat. Raungan mengaum, Flaming Moon mengelilingi Wang Chen dengan penuh semangat. Tampaknya itu menandakan Wang Chen untuk turun. Mungkinkah ada sesuatu yang baik di bawah sana yang menarik minat anak kecil ini? Wang Chen mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Ayo turun dan lihat. Kekuatan inti sejati di tubuhnya dinaikkan ke level tertinggi oleh Wang Chen. Delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis darah siap diaktifkan kapan saja untuk menghadapi segala kemungkinan bahaya. Ria dan binatang itu perlahan masuk lebih dalam ke dalam gua. Jelas itu adalah gua buatan. Tangga itu memanjang ke bawah. Kedua sisinya halus dan rata. Saat keduanya masuk lebih dalam, cahayanya menjadi redup. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Sulit untuk melihat sekeliling mereka dengan jelas. Udara menjadi lembab. Ding dong ding dong. Tetesan air menetes dari atas dan menghantam genangan air kecil di tanah, menimbulkan suara yang jernih. Hahaha, kami kaya. Pemimpin sekte, kami kaya. Namun, saat Wang Chen berjalan puluhan meter, dia mendengar seruan datang dari depan. Itu adalah suara yang familiar. Mendengar suara ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Kilatan muncul di matanya. Dia membawa flaming moon ke depan dengan hati-hati. Dalam sekejap mata, mereka mencapai kedalaman tanah. Di depan Wang Chen ada ruang rahasia. Sebuah ruang rahasia kecil berukuran sekitar enam atau tujuh meter persegi. Di ruang rahasia, cahaya redup berkedip-kedip. Wang Chen dan flaming moon bersembunyi di sudut dan melihat ke dalam. Serigala hijau. Ketika Wang Chen melihat sosok di dalam, jantungnya berdetak kencang. Orang-orang yang muncul di ruang rahasia adalah serigala hijau pembunuh sekte raksasa dan pemimpin sekte mereka, Sulong. Wang Chen sangat terkejut karena kedua orang ini muncul di sini. Dia tidak menyangka bahwa mereka juga telah melewati alam ketiadaan ilusi dengan begitu cepat. Dia benar-benar tidak bisa meremehkan orang ini. Jelas sekali bahwa dia bisa melewati alam ilusi lebih cepat darinya. Tidak heran dia adalah seorang raja prajurit. Keadaan pikirannya jauh lebih kuat dari saya. Hahaha. Pemimpin sekte, ada begitu banyak inti binatang dan koin emas di sini. Kami kaya. Inti binatang peringkat tujuh, sebenarnya ada inti binatang peringkat tujuh. Ya Tuhan, pemimpin sekte, ada inti binatang peringkat delapan, inti binatang peringkat delapan. Dan hal-hal ini, pemimpin sekte, pil raja surgawi, pemimpin sekte, apakah Anda melihatnya? Ada pil raja surgawi di sini. Hahaha, ada juga pil kaisar tertinggi. Sebenarnya ada pil kaisar tertinggi. Pemimpin sekte, kali ini kamu bisa menjadi kaisar prajurit. Kita tidak perlu lagi mengikuti geng naga banjir raksasa. Kita bisa mandiri. Di ruang rahasia, serigala hijau menarik kegirangan di bawah cahaya redup. Mendengar teriakan Green Wolf, Wang Chen melihat ke dalam. Ada dua kotak dan rak di ruang rahasia kecil. Kotak pertama berisi koin emas dan berbagai harta karun. Itu bersinar di bawah cahaya redup. Kotak kedua diisi dengan inti binatang. Seperti yang dikatakan serigala hijau, bahkan ada inti binatang peringkat tujuh dan delapan. Jantung Wang Chen berdetak kencang ketika dia melihat inti monster tingkat ketujuh dan inti monster tingkat kedelapan di tangan serigala hijau. Pada saat yang sama, ada enam atau tujuh kotak kecil di rak. Semuanya berisi pil. Ada berbagai macam harta berharga di rak. Ini jelas merupakan ruang harta karun. Itu seharusnya menjadi ruang harta karun inti dari mansion yang terletak ribuan tahun yang lalu. Dia tidak menyangka akan muncul setelah ribuan tahun. Terlebih lagi, Green Wolf dan Su Long mengalahkannya. 412 Dengan kilatan dingin di matanya, Wang Chen mengangkat kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk melihat ke atas. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali kedua orang di ruang rahasia. Salah satunya adalah artis bela diri Raja Orde ketiga, dan yang lainnya harus menjadi artis bela diri Raja Orde ke sembilan puncak. Kedua orang ini memang bukan orang yang bisa ditolak oleh Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak bisa menyerah pada barang di depannya. Jika orang lain yang mendapatkan barang-barang ini, dia mungkin tidak akan bergerak. Bagaimanapun, meskipun barang-barang ini berharga, ini adalah abad pertengahan. Pada abad pertengahan, inti iblis dari tujuh binatang iblis dan pil huang ji tertinggi bukanlah apa-apa. Mungkin hanya inti iblis dari binatang iblis peringkat delapan yang lebih berharga. Ada barang-barang yang lebih baik lagi di abad pertengahan. Peluang besar yang tidak disengaja dan kekayaan besar menunggu untuk dijelajahi semua orang. Tidak ada gunanya menyinggung seniman bela diri peringkat sembilan dan seniman bela diri peringkat tiga untuk barang-barang ini. Kekuatan Wang Chen tidak cukup untuk menyinggung perasaan mereka. Namun, sayang sekali Sulong dan Green Wolf lah yang mendapatkan barang-barang ini. Bahkan jika Wang Chen tahu itu berbahaya, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan merusak rencana mereka. Pil Raja Surgawi dan Pil Huang Ji tertinggi. Jika Sekte Pembunuh Luo mendapatkan barang-barang ini, akan merepotkan setelah kekuatan mereka meningkat. Terutama Pil Huang Ji tertinggi, itu bisa menaikkan Raja Seniman Beladiri ke tingkat Kaisar Seniman Beladiri. Begitu Sulong memasuki level Kaisar Seniman Beladiri, seluruh distrik barat kota Xin akan menghadapi perombakan besar-besaran. Dengan Kaisar Seniman Beladiri, Sekte Pembunuh Luo akan menguasai distrik barat. Pada saat itu, semua kekuatan, termasuk keluarga Wang, akan dimusnahkan kecuali mereka memilih untuk menyerah. Adapun Wang Chen, dia telah menjadi duri di sisi Sekte Pembunuh Luo dan Geng Naga Banjir Raksasa. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan tekat. Dia tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Dia harus menghentikan mereka mendapatkan barang-barang ini. Ini juga merupakan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah membuat keputusan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengembunkan energi di tangannya. Zheng Zhenyuan meraung keluar dari tubuhnya dan mengembun di telapak tangan Wang Chen. Ledakan Lampu Hijau Pada saat ini, Wang Chen mulai memadatkan ledakan lampu hijau. Menghadapi keduanya, Wang Chen hanya bisa memilih untuk menyerang secara diam-diam dan melarikan diri. Ledakan lampu hijau jelas merupakan metode terbaik. Bahkan jika mereka tidak dapat merebut barang-barang itu, mereka harus meledakkannya. Singkatnya, Wang Chen tidak bisa jatuh ke tangan kedua orang ini. Jika tidak, yang menunggu Wang Chen adalah kematian dan yang menunggu keluarga Wang adalah kehancuran. Bola cahaya Qian dengan cepat muncul di tangan Wang Chen memancarkan cahaya Qian yang samar. Wang Chen menggunakan sudut dinding untuk menyembunyikan bola cahaya, mencegah dua orang di dalam menemukannya. Di bawah instruksi Sulong, Serigala Hijau mulai dengan cepat mengemas barang-barang di ruang rahasia. Segera, semua yang ada di ruang rahasia disimpan ke dalam ruang penyimpanan. Saat ini, mereka berdua bingung dengan apa yang ada di depan mereka. Konsentrasi mereka sangat berkurang, dan mereka tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekati mereka di luar ruang rahasia yang berjarak beberapa meter dari mereka. Master Sekte, semuanya disimpan. Green Wolf buru-buru berkata kepada Sulong setelah semuanya disimpan. Hem, lumayan. Saat kami kembali, Pil Raja Surgawi adalah milikmu. Sulong berkata pada Serigala Hijau dengan kepuasan. Mendengar ini, Serigala Hijau berseri-seri dengan gembira dan mengungkapkan ekspresi gembira. Pil Raja Surgawi. Begitu dia mendapatkan Pil Raja Surgawi, kekuatannya akan langsung naik ke peringkat prajurit raja peringkat empat. Dia akan mampu melepaskan diri dari jajaran prajurit raja pemula dan masuk ke dalam jajaran prajurit raja tingkat lanjut. Ledakan Lampu Hijau. Saat Serigala Hijau berseri-seri dengan gembira, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Segera setelah itu, Lampu Hijau menyala dan menuju ke arah mereka berdua. Ekspresi Serigala Hijau dan Sulong berubah drastis, dan mereka ngeri. Namun, sebelum mereka berdua sempat bereaksi, Lampu Hijau meledak. Jaraknya pendek 5 hingga 6 meter, dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatan Lampu Hijau terlalu cepat. Gemuruh. Di tengah ledakan, seluruh ruang rahasia mulai berguncang, dan batu-batu besar beterbangan kemana-mana. Energi kekerasan meluap, dan seluruh ruang rahasia mulai runtuh. Lampu Hijau ekstrim menerangi kegelapan, dan warnanya sangat merah. Di tengah ledakan energi yang dahsyat, dua jeritan darah terdengar. Mengaum. Di saat yang sama, auman binatang iblis terdengar. Flaming Moon, yang berada di samping Wang Chen, berlari menuju energi ledakan Lampu Hijau. Kali ini, Wang Chen tidak khawatir karena situasi yang sama pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa Flaming Moon tidak takut dengan energi kental dari ledakan Lampu Hijau miliknya. Sebaliknya, dia tampak menikmatinya. Seperti yang diharapkan, kali ini, Flaming Moon tidak mengecewakan Wang Chen, dan dia berlari menuju ledakan Lampu Hijau. Dengan raungan yang marah, Flaming Moon mengayunkan ekornya, dan langsung membunuh Green Wolf, yang sudah terluka parah dalam ledakan energi yang dahsyat. Dia merobek tangan kanannya, memasukkan ruang penyimpanan ke dalam mulutnya, dan kehabisan ledakan energi. Makhluk jahat, menurutmu kemana kamu akan pergi? Melihat Serigala Hijau terbunuh dan ruang penyimpanannya diambil, Sulong meraung dengan ekspresi jelek. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika benda yang akan dia pegang mengalami kecelakaan seperti itu? Terutama Pil Kaisar tertinggi. Bagi orang seperti dia yang telah terjebak pada tahap seniman bela diri peringkat 9 selama bertahun-tahun, itu adalah harta yang fatal. Itu lebih penting daripada nyawanya, namun nyawanya diambil begitu saja. Terlebih lagi, itu adalah musuhnya, Wang Chen. Bagaimana dia bisa membiarkannya berbaring? Sulong tidak peduli jika dia terluka oleh ledakan lampu hijau yang tiba-tiba, dia juga tidak peduli untuk melawan energi kekerasan yang tersisa. Dia menamparkan Flaming Moon dengan telapak tangannya. Puff, puff, puff. Namun, bagaimana ledakan lampu hijau yang dipadatkan Wang Chen dengan sekuat tenaga bisa sesederhana itu? Begitu Sulong menyerah untuk melawan, 5 hingga 6 luka robek di tubuhnya, dan darah muncrat. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia berhenti sejenak. Saat dia berhenti, Flaming Moon sudah berlari ke sisi Wang Chen. Ayo pergi. Setelah mendapatkan item tersebut, Wang Chen meraih ruang penyimpanan di mulut Flaming Moon, bersama dengan tangan Green Wolf, dan berteriak. Pada saat berikutnya, manusia dan binatang itu melepaskan kecepatan maksimum mereka dan menuju pintu masuk gua. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Sulong meraung dengan ganas di belakang. Wang Chen, itu sebenarnya Wang Chen. Dia melihatnya dengan jelas. Bukankah binatang iblis yang muncul adalah binatang iblis milik Wang Chen? Ternyata itu dia. Dia juga keluar. Hal ini membuat Sulong marah. Orang ini telah merusak rencananya lagi. Kali ini, bahkan daging berlemak yang berada tepat di depan mulutnya pun direnggut. Sulong sangat marah. Sulong bergegas keluar dari ruang rahasia dan lingkaran energi kekerasan. Dia meraung, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, kekuatan prajurit puncak sembilan raja ditampilkan sepenuhnya. Dia satu level lebih kuat dari orang tua yang mengejar Wang Chen sebelumnya. Dalam sekejap, dia berlari menuju Wang Chen yang sudah mencapai pintu masuk gua. Huff! Kembali, merasakan pengejaran Sulong, Wang Chen mendengus dingin dan menunjukkan senyuman dingin. Dia mengayunkan tangan kanannya dan mengambil kesempatan untuk memadatkan ledakan lampu hijau lainnya dan melemparkannya ke dalam gua. Gemuruh! Di dalam gua sempit, ledakan lampu hijau kembali meledak. Ini menyebabkan seluruh tanah bergetar. Tanah mulai runtuh, dan seluruh gua akan terkubur. Saat dia melemparkan ledakan lampu hijau, Wang Chen sudah melarikan diri. Tidak mungkin dia akan tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Sebagai raja bela diri tahap sembilan, seluruh gua tidak bisa menguburkannya sama sekali. Bahkan empat lapisan terakhir dari ledakan cahaya cian tidak dapat membunuhnya. Wang Chen percaya bahwa dia akan segera menyusulnya lagi. Saat melarikan diri, Wang Chen menggunakan roh primordialnya yang abnormal untuk mengendalikan kekuatan mentalnya yang kuat dan membuka ruang penyimpanan. Berdasarkan ingatannya saat menonton Green Wolf membersihkan, dia mengeluarkan botol pilgu Yuan. Dia membuka botol itu dan melemparkan satu ke dalam mulutnya, dengan cepat memulihkan Yuan sejatinya. Itu juga karena dia telah mengamati keberadaan pilgu Yuan sebelumnya sehingga Wang Chen berani menggunakan ledakan lampu hijau untuk kedua kalinya, meledakkan sisa Yuan sejati di tubuhnya. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam dan aktifasi bakat garis keturunannya, kecepatan Wang Chen didorong hingga ekstrim. Dia membawa flaming moon dan berlari sejauh satu kilometer dalam sekejap mata. Gemuruh. Saat Wang Chen dan yang lainnya bergegas satu kilometer jauhnya, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi di belakang mereka. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk dan membubung ke langit, dan cahaya biru menerangi reruntuhan yang gelap. Kemudian, sesosok tubuh melayang ke langit dari tanah. Bajingan kecil, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melihat Wang Chen dan flaming moon yang telah berubah menjadi dua bayangan satu kilometer jauhnya, sosok itu meraung. Lalu, dia melangkah ke udara dan mengejar Wang Chen. Begitu pil pengumpul energi memasuki mulutnya, energi asli Wang Chen pulih dengan cepat. Namun, dia tidak melambat sama sekali. Dia mengikuti Yan Yue, yang berlari di depannya, dan berlari ke depan. Sekarang, kecepatan flaming moon telah melampaui kecepatan Wang Chen dan satu tingkat lebih cepat dari Wang Chen. Setidaknya, itu sebanding dengan kecepatan seorang seniman bela diri Raja Peringkat 6. Merasakan pengejaran sulong, hati Wang Chen tenggelam. Orang sialan ini bergegas keluar begitu cepat, yang membuat Wang Chen sedikit terkejut. Jarak lebih dari satu kilometer antara kedua belah pihak terus memendek. Kekuatan batinnya yang asli perlu dipulihkan sesegera mungkin. Wang Chen dengan marah mendesak sedikit kekuatan batin asli yang tersisa di tubuhnya untuk segera menyempurnakan pil pengumpul energi. Pada saat yang sama, dengan bantuan fungsi kondensasi ki asli dari manik manusia, dia dengan cepat menyerap ki asli di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Yuan sejatinya berkembang pesat, dan dalam sekejap mata, ia mencapai tingkat ke-6 atau ke-7. Itu menakutkan, dan efek kuat dari pilgu Yuan terwujud. Ah, bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Meskipun jarak antara kedua sisi terus memendek, masih ada jarak beberapa ratus meter di antara mereka. Sulong marah dan cemas, dan dia meraung lagi dan lagi. Dia akan menjadi gila. Dia dibuat gila oleh Wang Chen, orang terkutuk ini. Karena dia, sekte pembunuh raksasa menderita kerugian besar hari ini. Karena Wang Chen, pelindung pertama dari sekte pembunuh raksasa, seorang seniman bela diri raja peringkat 7, dihancurkan sampai mati oleh Dongfang Niu Hao seperti semut. Sekarang, pelindung ketiga telah dibunuh oleh Wang Chen dan binatang iblis terkutuk itu, dan hartanya telah dicuri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang lebih menyebalkan lagi adalah musuhnya jelas ada di depannya, dan kekuatannya jelas jauh lebih lemah daripada miliknya. Dia bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan, tapi dia tidak bisa. Hal ini membuat Sulong memiliki keinginan untuk menjadi gila. Yuan sejati terbakar, meledak. Akhirnya, melihat bahwa dia tidak bisa mengejar Wang Chen, Sulong dengan marah menebusnya, dan matanya merah saat dia berteriak dengan keras. Sulong menjadi gila, meskipun dia tahu bahwa hanya perlu beberapa menit baginya untuk menyusul Wang Chen, dia sudah kehabisan kesabaran. Dia memilih untuk membakar Yuan sejatinya, sehingga dia bisa langsung meningkatkan kecepatannya dan mengejar Wang Chen. Meskipun ini akan membawa dampak, pada saat ini, Sulong tidak terlalu peduli. Di matanya, hanya ada Wang Chen, hanya pembunuhan. Dia hanya ingin mencabik-cabik Wang Chen bajingan kecil ini dan membunuhnya dengan kejam. Kalaupun ada dampaknya, terus kenapa? Selama dia membunuh Wang Chen, dia bisa mendapatkan pil huang tertinggi, dan dia bisa menerobos ke alam kaisar bela diri, yang jauh lebih hemat biaya daripada dampaknya. Dengan terbakarnya Yuan sejati, kecepatan Sulong tiba-tiba melonjak, dan jarak antara kedua sisi dengan cepat menyempit. 800 meter, 700 meter, 600 meter. Dalam sekejap mata, tersisa kurang dari 300 meter. 413. Merasa kecepatan Sulong tiba-tiba meroket di belakangnya, hati Wang Chen tenggelam. Sulong sebenarnya memilih untuk menyalakan energi klasiknya untuk meningkatkan kecepatannya secara instan. Sepertinya dia dibutakan oleh amarah. Merasakan aura yang kuat dan jarak di antara mereka semakin dekat, Wang Chen panik. Kalau terus begini, dia akan segera menyusulnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia menyusul sekarang. Jika tidak, dengan energi klasik yang tersulut, kekuatan Sulong akan sebanding dengan kaisar bela diri peringkat 1. Kekuatan seperti itu cukup untuk membunuhku dengan mudah. Masih ada waktu kurang dari 1 kilometer untuk keluar dari reruntuhan ini. Siapa yang tahu bagaimana situasinya setelah mereka keluar dari reruntuhan. Hati Wang Chen tenggelam saat ini. Namun, dia tidak menyesal melakukan hal seperti itu. Jika tidak, jika Sulong dan Green Wolf mendapatkan barang-barang itu dan kembali ke kota nefas, yang menunggu keluarga Wang adalah kehancuran. Sekarang, dia setidaknya telah membunuh Serigala Hijau, melukai Sulong dengan parah, dan memaksa Sulong menyalakan energi klasiknya. Lebih penting lagi, Wang Chen masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. Inilah yang selalu diyakini Wang Chen. Selama masih ada satu nafas tersisa, dia masih memiliki harapan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan tekat. Ledakan hijau. Mengandalkan Pil Guiyuan, Wang Chen memulihkan energi klasiknya hingga 70-80% dan mulai memadatkan ledakan hijau lagi. 200 meter. Pada saat ini, Sulong masih berjarak 200 meter darinya, dan Wang Chen sudah mulai memadatkan ledakan hijau. Bocah, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ekspresi Sulong sangat ganas saat dia meraung dengan niat membunuh yang dingin dan menyeramkan saat dia dengan cepat menutup jarak. Seorang raja seniman bela diri terkemuka sebenarnya dipaksa untuk menyalakan energi klasiknya dalam proses mengejar seorang seniman bela diri yang mulia. Ini sungguh memalukan dan memalukan. Hanya darah Wang Chen yang bisa menghapus penghinaan ini. Persetan, Wang Chen berteriak ketika dia merasakan Sulong berjarak kurang dari 200 meter darinya. Dia memadatkan ledakan hijau tiga lapis di tangannya dan dengan cepat melemparkannya ke belakang. Dia tidak mengejar pembunuhan atau melukai Sulong, karena itu tidak realistis. Yang dibutuhkan Wang Chen adalah memperlambatnya. Gemuruh. Saat ledakan lampu hijau dilempar, Wang Chen langsung meledakkan energi di dalamnya. Energi tanpa batas meluap ke segala arah, menderu dengan liar ke segala arah. Benar saja, energi ledakan lampu hijau memperlambat langkah Sulong, memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur napas. Wang Chen mengeluarkan pil guyuan lagi dan melemparkannya ke mulutnya. Sekali lagi, dia mulai memadatkan ledakan lampu hijau. Setelah itu, ledakan lampu hijau lainnya dilemparkan ke belakangnya, sekali lagi menghalangi kemajuan lawannya. Dengan bantuan dua ledakan hijau ini, Wang Chen bergegas keluar dari reruntuhan dan tiba di area lain. Adapun Sulong, yang berada di belakangnya, dia menemui serangkaian kendala. Saat dia hendak mengejar Wang Chen, serangkaian kecelakaan terjadi, menyebabkan dia menjadi semakin marah. Ark, bocah, aku akan membunuhmu. Melihat jarak antara dia dan Wang Chen meningkat hingga beberapa ratus meter, Sulong meraung marah. Matanya hendak menyemburkan api. Untuk membunuh orang terkutuk ini dan mengambil kembali miliknya, dia tidak ragu untuk membakar energi sejati miliknya. Meski begitu, ia berulang kali mengalami kemunduran. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Di sisi lain, setelah bergegas keluar dari reruntuhan dan mendengar raungan Sulong di belakangnya, wajah Wang Chen berubah serius. Ledakan lampu hijau menghabiskan energi sejati dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan dengan bantuan Pil Guiyuan, pemulihan energi sejati tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsinya. Mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, yang muncul di hadapannya bukan lagi reruntuhan, melainkan tanah tandus berupa tanah merah. Di depannya ada aura panas dan kering. Itu benar-benar kebalikan dari suasana suram dan dingin di reruntuhan. Ribuan meter jauhnya, Wang Chen samar-samar melihat beberapa sosok. Segera, dia mengerutkan kening, dan pikirannya kacau. Wang Chen tidak tahu apakah mereka yang muncul saat ini adalah musuh atau teman. Jika mereka adalah musuh, orang-orang dari geng naga raksasa, maka dia benar-benar akan menemui jalan buntu. Diblokir di depannya, dan dikejar di belakangnya, dia pasti akan mati. Namun, jika mereka berteman, dia akhirnya bisa menyingkirkan pengejaran tanpa akhir ini. Tanpa berpikir terlalu banyak, Wang Chen menguatkan dirinya dan bergegas ke arah itu. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu, raungan marah yang datang dari belakang membuat Wang Chen tidak dapat mempertimbangkan apakah orang-orang di depannya adalah musuh atau teman. Menghadapi kejaran seniman bela diri raja tahap ke-9 yang membakar energi sejatinya, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah melarikan diri. Dia melarikan diri ke arah itu, tidak melepaskan sedikitpun kesempatan. Jarak ribuan meter diperpendek dalam sekejap mata. Segera, mata Wang Chen berbinar, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Pada saat ini, di antara sedikit sosok yang muncul di hadapannya, Wang Chen melihat Dongfang Niuhau. Benar sekali, itu adalah Dongfang Niuhau. Dia melihat timur Niuhau. Saat dia melihatnya, Wang Chen menghela nafas lega. Dia bergegas ke arah itu tanpa mempedulikan hal lain. Rohar, seolah mengenali Dongfang Niuhau, Flaming Moon mengeluarkan raungan keras. Di tanah tandus yang tenang ini, suaranya sangat memekakkan telinga. Itu menarik perhatian semua orang di depannya. Di belakang, Su Long, yang berjarak 200 meter, juga melihat situasi di depannya. Saat dia melihat sosok Dongfang Niuhau, wajahnya menjadi berubah. Astaga! Dengan sekilas sosok, Wang Chen mengikuti Flaming Moon dan akhirnya tiba di depan Dongfang Niuhau dan yang lainnya. Saat ini, di depan mereka ada sungai magma yang luas dan kuat. Di dalam magma, magma merah mendidih dan mengepul, mengeluarkan suara mendesis. Aura berapi-api terus terpancar, membuat orang merasa seolah-olah berada di dalam kapal uap, bersimbah keringat. Pada saat ini, tidak hanya Dongfang Niuhau yang ada di sana, tetapi ada juga dua tetua, Blood Demon, dan yang lainnya. Naga Jiao Raksasa juga muncul di tempat ini. Melihat Wang Chen yang tampak sedikit malu, matanya dingin dan berkilau. Dari delapan belas kaisar seniman bela diri yang memasuki tanah tengah, tiga belas di antaranya sudah berkumpul di sini. Ada juga tiga atau empat raja seniman bela diri, sehingga totalnya ada tujuh belas orang. Wang Chen menjadi orang ke-delapan belas yang tiba di sini. Hahaha. Nak, lumayan. Kamu tiba begitu cepat. Dongfang Niuhau tertawa terbahak-bahak saat melihat Wang Chen bergegas mendekat. Memang sedikit mengejutkan kalau Wang Chen bisa muncul di tempat ini begitu cepat. Tidak hanya Dongfang Niuhau, yang lain juga memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Sungguh mengejutkan bahwa seorang artis bela diri yang mulia bisa mencapai tahap ini. Huf huf huf. Wang Chen tidak punya waktu untuk peduli dengan ekspresi mereka. Dia terengah-engah dan menganggupkan kepalanya dengan susah payah, memperlihatkan senyuman pahit. Hatinya akhirnya rileks saat ini. Benar saja, selalu ada jalan keluar. Dia sebenarnya bertemu dengan Dongfang Niuhau dan yang lainnya di sini. Ada banyak sekali terowongan di tanah tengah yang mengarah ke segala arah, dan banyak di antaranya berada di atas magma. Untungnya, dia bertemu orang-orang ini. Jika tidak, akan sulit bagi Wang Chen untuk terus menghadapi pengejaran gila Sulong. Astaga! Pada saat ini, Sulong, yang berada di belakang, juga berlari ke kerumunan dalam sekejap. Dia memandang Wang Chen dengan marah. Ekspresinya sangat jelek, terutama saat dia melihat ke arah Dongfang Niuhau. Cahaya biru samar berkedip di sekujur tubuhnya. Ini tandanya dia sedang membakar energi esensialnya. Hah! Dengan mendengus dingin, Sulong berhenti membakar energi esensialnya. Dia segera mengeluarkan beberapa ramuan dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Ekspresinya terus berubah saat dia terengah-engah. Dia sebenarnya pernah bertemu Dongfang Niuhau dan yang lainnya di sini. Dalam hal ini, pengejarannya terhadap Wang Chen telah gagal total. Wajah Sulong berkerut saat dia memandang Wang Chen dan memikirkan bagaimana Wang Chen mencuri barang-barangnya dan membunuh salah satu bawahannya. Terutama ketika dia telah membakar energi esensialnya, namun dia masih belum berhasil membunuh Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Dia ingin bergegas maju dan mencekik Wang Chen sampai mati. Namun, dia tidak punya nyali untuk melakukannya saat melihat Dongfang Niuhau. Of! Saat Sulong berhenti membakar energi esensialnya, lapisan cahaya biru menghilang, menampakkan penampilannya. Seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat penampilan Sulong. Pada saat ini, penampilan Sulong sedikit lebih buruk. Rambutnya acak-acakan dan sedikit gosong, seperti habis terbakar. Pakaiannya compang kemping dan beberapa luka mengejutkan terlihat di tubuhnya. Seolah-olah dia tersambar petir. Meski darah hangus sudah menggumpal, bisa dibayangkan betapa seriusnya luka-lukanya. Ekspresi Sulong berubah dan sangat jelek. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan membengkak karena amarah. Terlebih lagi, saat dia menyerbu ke dalam kerumunan, dia masih terus membakar energi esensialnya. Penampilannya sangat lucu. Itu sungguh tragis. Bahaya macam apa yang dia hadapi hingga menyebabkan seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang mengerikan. Kemudian, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, semua orang menoleh untuk melihat Wang Chen. Fakta bahwa mereka berdua bergegas ke kerumunan satu demi satu membuat semua orang memikirkan sesuatu. Nak, ada apa? Dongfang Niu Hao juga mengerutkan kening saat dia bertanya pada Wang Chen. Bukan apa-apa. Aku hanya dikejar anjing gila sebentar. Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik Sulong. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa dia dikejar oleh Sulong. Jika dia mengatakan itu, dia mungkin bisa membunuh Sulong dengan bantuan Dongfang Niu Hao dan yang lainnya. Namun, Wang Chen pasti tidak akan bersenang-senang. Karena jika dia melakukannya, Sulong pasti akan mengungkapkan bahwa Wang Chen telah merampok barang-barangnya. Pil huang tertinggi, pil raja surgawi, inti iblis tingkat ke-7, dan inti iblis tingkat ke-8 sudah cukup untuk membuat Wang Chen menjadi duri di mata banyak orang. Dia pasti akan diburu dan dirampok. Karena itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, selama dia tidak mengatakan apapun, Sulong tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkan masalah ini. Ini sama sekali tidak menguntungkannya. Wang Chen sangat jelas tentang pemikiran Sulong. Dia bisa menebaknya hanya dengan melihat mata Sulong yang tidak menyerah dan dingin. Orang ini pasti menunggunya sendirian sebelum mengejarnya lagi. Sulong tidak akan mengatakan apapun tentang ini. Kalau tidak, mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa merampok barang-barang ini dari Wang Chen. Seseorang yang lebih kuat darinya akan mengambil langkah pertama. Jika ular raksasa mengetahui hal ini, apakah Sulong masih ingin menyimpan semua ini untuk dirinya sendiri? Meski keduanya berada di pihak yang sama, mereka masing-masing punya rencana masing-masing. Ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. 414. Seekor anjing gila mengejarmu. Ekspresi Dongfang Niu Hao menegang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Pada saat yang sama, mulut semua orang bergerak-gerak ketika mereka menoleh untuk melihat Sulong, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Tubuh Sulong sedikit gemetar, dan matanya merah. Dia hampir menjadi gila saat itu juga. Anjing gila, Dongfang Niu Hao mendengus dingin sambil menatap Sulong tanpa sadar. Sulong merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seolah-olah dia berada di gua es. Tatapan mata Dongfang Niu Hao bagaikan sebilah pisau yang menusuk jantungnya. Pada saat yang sama, dua tetua di samping Wang Chen juga memandang Sulong dengan dingin. Jelas sekali bahwa mereka bertiga pasti akan langsung membunuh Sulong jika Wang Chen memberi perintah. Lupakan saja, dia hanya anjing gila. Tidak perlu memperhatikan dia, Wang Chen mendengus dingin. Tidak perlu bertarung sampai mati sekarang. Kalau tidak, begitu masalah dia merebut barang-barang itu terungkap, itu akan menjadi ancaman fatal baginya, terutama ketika naga banjir raksasa sedang mengamatinya dengan iri. Dengan godaan barang-barang tersebut, ular raksasa itu bahkan berani membunuhnya saat terjadi kekacauan. Hem, kalau begitu biarkan anjing gila itu menjadi sombong lebih lama lagi. Dongfang Niu Hao mendengus. Sulong, yang berdiri di samping, merasa sangat bersalah. Dia merasa sangat bersalah. Dia telah berkorban begitu banyak, membakar asal sejatinya, menderita luka serius, kehilangan bawahannya, kehilangan hartanya, dan dipermalukan. Kini, ia bahkan diberi gelar anjing gila. Dia akan menjadi gila karena marah. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan dingin di matanya. Hef, pada saat itu, dengusan dingin keluar dari mulut Dongfang Niu Hao. Sulong segera mundur dua langkah seolah-olah dia terluka parah. Hef, dia memuntahkan setegup darah. Dengusan dingin Dongfang Niu Hao seperti pukulan fisik ke hati Sulong. Dia sudah, lemah, jadi dia terluka lagi. Saat itu, Sulong merasa ingin menangis. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku harus bertemu orang aneh seperti oriental Niu Hao? Nak, aku pasti akan membunuhmu. Sulong bersumpah dalam hatinya. Dia menunduk dan tidak berani menatap Wang Chen lagi. Dia takut Dongfang Niu Hao akan memberinya tatapan seperti itu lagi. Kerumunan di sekitarnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak bodoh. Tentu saja mereka tahu apa yang terjadi. Melihat ekspresi Sulong yang tanpa air mata dan mata berapi-api, dia menghela nafas dalam hati. Orang ini sedang mencari masalah. Bagaimana bisa seorang raja prajurit seperti dia menindas orang yang dilindungi oleh Dongfang Niu Hao? Bukankah dia lelah hidup? Nak, istirahat dulu. Dongfang Niu Hao menoleh ke arah Wang Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar perkataan Dongfang Niu Hao, Wang Chen segera duduk bersila dan mulai memurnikan Pil Guiyuan di tubuhnya yang belum terserap seluruhnya. Di sini, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan adanya Dongfang Niu Hao di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya, dan tidak ada yang berani melakukannya. Sekitar 10 menit kemudian, kekuatan batin sejati Wang Chen telah pulih hingga 70 hingga 80 persen. Dia mengeluarkan seteguk ki yang tidak murni dan perlahan berdiri. Baiklah, semuanya, inti dari abad pertengahan sudah di depan mata. Kita telah melewati batas luar abad pertengahan dan sampai di sini. Selanjutnya, tergantung pada kemampuan Anda sendiri untuk melewati tempat ini dan masuk. Apapun peluang dan peluang yang Anda temui akan bergantung pada nasib Anda. Ada banyak bahaya di depan, jadi berhati-hatilah. Pangeran Lu menatap lahar dalam-dalam saat dia berbicara kepada semua orang yang hadir. Mendengar perkataannya, semua orang terdiam. Namun, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Wajah Wang Chen juga serius. Inti dari abad pertengahan, ini adalah tempat yang paling penting. Rahasia apa yang tersembunyi di abad pertengahan. Peluang dan peluang apa yang ada di sana. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan emosi. Setelah mengalami bistide dan ujian alam ilusi di tepi luar abad pertengahan, hanya tersisa kurang dari 20 orang. Siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan terhalang oleh aliran magma ini. Seluruh lahar lebarnya 100 meter, dan lahar itu bergulung-guling dan mengepul panas. Itu seperti pasukan besar yang terdiri dari ribuan pria dan kuda yang meluncur ke kejauhan, menghilang di kejauhan. Gelombang panas yang hebat begitu hebat sehingga semua orang berkeringat deras. Asap hitam yang mengepul dari waktu ke waktu menunjukkan betapa mengerikannya hal itu. Tidak semua orang mampu melintasi jarak 100 meter. Bahkan Kaisar Seniman Beladiri mungkin tidak mampu melakukannya. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan tinggal di sini. Mereka pasti sudah melewatinya sejak lama. Astaga! Tepat ketika semua orang ingin mengambil tindakan, sosok lain melintas dan muncul dalam sekejap mata. Orang tua dari geng naga banjir raksasa. Ketika Wang Chen melihat siapa orang itu, pupil matanya mengerut. Dia tidak menyangka dia ada di sini juga. Jika bukan karena kemunculan flaming moon, dia pasti sudah mati saat dikejar olehnya. Mata Wang Chen menjadi dingin saat dia menatap lelaki tua terkutuk itu. Pada saat yang sama, dia merasa bingung. Bukankah dia menghancurkan semua lorong? Bagaimana mungkin dia masih ada di sini? Hmm. Orang tua itu juga melihat Wang Chen. Ketika dia melihat bahwa dia tidak menguburnya hidup-hidup, wajahnya menjadi muram. Namun, tidak ada yang memperhatikan kedatangan lelaki tua itu saat ini. Seekor ikan goreng kecil dari geng naga banjir raksasa. Huan Kiluo Luoluo. Aku pergi dulu. Akhirnya, seorang artis bela diri Raja Peringkat 8 berteriak. Kemudian, dia maju ke depan dengan penuh percaya diri, seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk melewatinya. Di hadapan begitu banyak kaisar seniman bela diri, dia harus mengambil inisiatif untuk mendapatkan kesempatan. Di depan begitu banyak kaisar seniman bela diri, dia harus mengambil inisiatif untuk mendapatkan kesempatan. Mengaum. Sambil mengaum, Raja Seniman Beladiri ini tidak segan-segan membakar vitalitas sejatinya untuk meningkatkan kekuatannya. Di saat yang sama, dia mengeluarkan dua benda putih dari sakunya. Bentuknya persegi seperti batu bata dan bersinar. Sekali melihat dan siapapun akan tahu bahwa mereka luar biasa. Ayo, sambil meraum, dia melempar yang pertama. Lalu, tubuhnya tiba-tiba bangkit dari tanah dan terbang ke depan. Setelah terbang sejauh 40 hingga 50 meter, saat tubuhnya mulai tenggelam, benda putih yang dilemparnya tinggi-tinggi di udara kebetulan tenggelam di sebelahnya. Mata pria itu berkilat, dan dia tiba-tiba mengangkat kakinya. Bangkit. Sambil meraum, ujung kakinya mengetuk benda itu. Tubuhnya bangkit kembali, dan dia terus bergerak maju. Kemudian benda kedua dilempar. Setelah terbang lebih dari 20 meter, ketika tubuhnya tenggelam lagi, dia menggunakan cara yang sama untuk bangkit kembali. Hanya tersisa sekitar 20 meter di depannya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas. Apakah dia berhasil begitu saja? Apakah sesederhana itu? Semua orang terkejut. Apakah magma yang luar biasa ini begitu mudah untuk diatasi? Melihat sosok pria itu terbang lagi dan hendak mendarat di seberang, semua orang gempar. Mereka sangat bersemangat. Jika sesederhana itu, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Ah. Namun, saat semua orang mengira uang martialis akan berhasil, saat semua orang hendak bergegas, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Tubuh pria yang melompat itu sepertinya ditarik oleh sesuatu, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan kecepatan luar biasa seperti meteorit. Desis, desis, desis. Beberapa suara leleh yang tumpul terdengar. Sebelum Raja Seniman Beladiri sempat berteriak, dia langsung melebur menjadi bagian magma. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Hai. Semua orang tercengang dan menghirup udara dingin. Apa yang telah terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Saya tidak melihatnya. Apakah kalian melihatnya? Apa yang terjadi tadi? Aku tidak tahu. Tiba-tiba, semua orang menjadi bingung. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana bisa terjadi perubahan mendadak? Awalnya, semua orang mengira Raja Seniman Beladiri ini akan berhasil, tetapi saat dia akan berhasil, tiba-tiba terjadi perubahan. Sesuatu seperti ini terjadi. Hal ini mengejutkan mereka yang sebelumnya penuh percaya diri. Hahaha, aku akan melakukannya. Semuanya, aku pergi dulu. Saat semua orang hendak mundur, tawa keras pangeran lu terdengar. Setelah itu, pangeran kekaisaran lu dengan tenang berjalan ke depan dengan aura anggun dan bermartabat. Hahaha, lulus. Dengan raungan ringan, dia maju selangkah. Itu adalah langkah yang sangat sederhana. Sesederhana memetik bunga dengan tangan, dan dia hanya mengambil satu langkah ke depan. Itu adalah langkah yang sangat sederhana dan normal, dan dia melakukannya begitu saja. Pangeran lu. Melihat hal tersebut, banyak orang di belakangnya membuka mata lebar-lebar dan berteriak keras. Mengambil langkah ini berarti kematian. Mengambil langkah ini berarti jatuh ke dalam lahar. Apakah pangeran lu mempunyai keinginan mati? Ekspresi orang-orang ini berubah drastis. Namun, keajaiban terjadi di saat berikutnya. Langkah sederhana pangeran lu membawa serta energi spiritual yang aneh. Seolah-olah tanah menyusut satu inci, menyebabkan lava terdistorsi dan menghilang. Sesaat kemudian, pangeran lu muncul di depan lahar. Terkejut, semua orang kaget. Bagaimana dia bisa melewatinya? Apa yang sedang terjadi? Hahaha, bagus, lumayan. Aku akan melakukannya juga. Saat ini, Dongfang Miu Hao tertawa heroik. Dia meneguk minuman keras itu dan berjalan ke depan dengan terhuyung-huyung. Sama seperti pangeran lu, dia mengambil langkah sederhana ke depan, dan saat berikutnya, dia muncul di sisi lain lahar. Aku akan melakukannya juga. Tetua Agung meraung dan bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, dia terbang melintasi lahar seperti burung dan muncul di sisi lain. Keberhasilan ketiga orang tersebut menimbulkan keributan. Aku akan melakukannya. Saya juga. Pada saat berikutnya, banyak orang mengetahui alasan di baliknya dan memahami rahasianya. Sama seperti pangeran lu, mereka dengan mudah mencapai sisi lain magma. Dari kelompok yang berjumlah sekitar 20 orang, satu orang meninggal. Tujuh atau delapan telah berlalu, dan delapan atau sembilan sisanya terkejut. 415. Pada saat ini, Wang Chen juga melihat misteri di dalamnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Ekspresi pemahaman muncul di matanya saat dia melihat aliran lahar. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Lava ini adalah alam ilusi. Ilusi yang sangat kecil. Namun, tekniknya sangat mendalam. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Jika pangeran lu dan Dongfang Niuhau tidak menyeberangi pantai seberang terlebih dahulu, Wang Chen tidak akan bisa melihatnya. Jika seseorang ingin mengatasi ilusi ini dengan kekuatan kasar, mereka harus menjadi super kuat. Kalau tidak, seniman bela diri biasa tidak akan mampu melakukannya. Bahkan seorang seniman bela diri leluhur seperti Dongfang Niuhau tidak akan mampu melakukannya. Jika seseorang mencoba melewatinya dengan paksa, raja seniman bela diri itu akan berakhir seperti orang lain. Namun, cara melintasi tempat ini sangat sederhana. Ketika hati dan pikiran seseorang mencapai alam jati diri, seseorang akan mampu melihat semuanya. Ilusi itu secara alami akan hilang, dan satu langkah seperti naik ke surga. Namun, jika hati dan pikiran seseorang tidak dapat kembali menjadi satu, dan pikiran-pikiran yang mengganggu muncul, maka magma ini akan menjadi tanah kehancuran. Itu adalah eksistensi nyata yang bisa membakar segalanya. Di bawah kendali iblis hati, hanya kematian yang menunggu. Jelas sekali, Pangeran Lu dan Dongfang Niuhau adalah orang pertama yang mengungkap misteri di dalamnya. Orang-orang lainnya juga mulai memahaminya. Bagaimanapun, mereka yang bisa mencapai level Raja Seniman Beladiri dan Kaisar Seniman Beladiri semuanya sangat berbakat dan memiliki kemampuan pemahaman yang kuat. Kekeke, aku ikut juga. Raungan lain terdengar. Orang lain melintasi magma dan tiba di pantai seberang. Kali ini, orang-orang lainnya merasa cemas. Bagaimana mereka bisa menerima bahwa orang lain telah mengalahkan mereka? Seketika, orang-orang lainnya mulai bergerak. Aku ikut juga. Pada saat ini, lelaki tua dari geng naga raksasa mulai bergerak. Melihat tindakan lelaki tua itu, mata Wang Chen berkilat dingin, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hahaha, bagaimana magma bisa menghentikanku? Lelaki tua itu sepertinya telah mengetahui misteri di dalamnya dan tertawa dengan arogan. Kemudian, dia berjalan menuju sisi magma dan tiba di tepinya dalam sekejap mata. Dia mengambil langkah ringan dan berjalan ke udara. Saat ini, lelaki tua itu sangat bahagia. Di depannya adalah inti dari abad pertengahan. Setelah melintasi magma, dia akan dapat mencapai pantai seberang, di mana dia akan memiliki kesempatan untuk memperoleh peluang besar. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Kemarahan yang dia rasakan ketika dia gagal membunuh Wang Chen lenyap saat dia mengambil langkah maju. Yang tersisa hanyalah senyuman. Kemenangan sudah dekat. Selama dia bisa memasuki inti abad pertengahan dan memperoleh peluang dan peluang, mengapa dia perlu takut pada Wang Chen? Dia hanyalah seorang artis bela diri terhormat kecil, jadi dia memiliki banyak peluang untuk membunuhnya. Mengaum Saat lelaki tua itu mengambil langkah itu, saat lelaki tua itu merasa bangga pada dirinya sendiri, saat dia hendak mencapai sisi lain, Flaming Moon, yang berada di sebelah Wang Chen, tiba-tiba melompat dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Kemudian, dengan sebuah lompatan, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menerkam ke arah lelaki tua itu di bawah tatapan heran semua orang. Kamu, binatang buas, beraninya kamu. Sebagai pemimpin geng naga banjir raksasa, dia sepertinya menyadari sesuatu saat melihat tindakan Flaming Moon dari belakang. Ekspresinya berubah drastis saat dia meraung dengan marah. Di saat yang sama, dia berlari ke depan. Namun, Flaming Moon tidak mempedulikannya. Dalam sekejap, dia sudah menerkam lelaki tua itu. Di bawah tatapan ngeri lelaki tua itu, dia menggigit tubuhnya dan menyeretnya ke dalam magma. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang sama sekali tidak memiliki pikiran yang mengganggu, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Binatang, di belakangnya, mata naga banjir raksasa memerah saat dia meraung keras. Benar saja, binatang terkutuk ini telah menyerang rakyatnya. Namun, aumannya tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menyaksikan Flaming Moon menyeret lelaki tua itu ke dalam magma. Dalam sekejap, kondisi pikiran orang tua yang sebelumnya sangat halus itu hancur, dan yang muncul di hadapannya adalah genangan magma yang sangat besar. Itu benar-benar ada. Dia mengambil langkah langsung ke dalam magma. Ah, jeritan ngeri terdengar. Orang tua itu merasa ngeri saat ini. Ya Tuhan, binatang iblis Wang Chen sebenarnya, pada saat yang sama, semua orang di kedua sisi sungai kembali sadar pada saat ini dan mengungkapkan ekspresi ngeri dan terkejut. Binatang iblis di samping Wang Chen sebenarnya ingin binasa bersama dengan pelindung besar geng naga banjir raksasa. Sebenarnya itu sangat kejam. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka memandangi lelaki tua yang meratap dengan sedih dan menunjukkan sedikit rasa kasihan. Dia bisa saja menyinggung siapapun, tapi dia harus menyinggung Wang Chen. Wang Chen yang sesat itu tidak hanya berbakat, tetapi dia juga memiliki dukungan yang kuat dan binatang iblis yang tidak peduli dengan kehidupannya. Menyinggung dia, bukankah itu berarti mencari kematian? Terutama di tempat seperti Middle Ancient Land. Sungguh menakutkan melihat binatang iblis yang mengincarmu dengan tamak, siap binasa bersamamu kapan saja. Mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Mereka yakin Wang Chen pasti merencanakan ini. Binatang iblis terkutuk itu pasti sudah mempersiapkan ini sejak lama. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersyukur bahwa mereka bukanlah musuh Wang Chen. Jika tidak, melihat nasib lelaki tua itu, semua orang merasa merinding. Mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menyinggung Wang Chen di masa depan jika tidak perlu. Celupkan. Saat berikutnya, sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, dia sudah jatuh ke dalam magma dan berubah menjadi abu. Yang tertinggal hanyalah jeritan sedih yang berlama-lama di langit, seperti nyanyian kematian. Wuss! Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Mengapa semua orang merasa kedinginan? Naga banjir raksasa bergegas ke sisi magma dan ingin menarik lelaki tua itu kembali, tetapi ia tidak berdaya. Ia hanya bisa menyaksikan pelindung besar geng naga banjir raksasa mati. Mengaum! Tepat ketika semua orang mengira flaming moon sudah mati, suara gemuruh datang dari kedalaman magma. Itu dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang mengira mereka salah dengar. Namun, saat berikutnya, sosok flaming moon perlahan muncul dari magma. Lalu, dia benar-benar melayang di atas magma dan bahkan menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya. Raungan mengaum-mengaum, flaming moon mengayunkan ekornya terus-menerus dan mengeluarkan raungan kenikmatan. Dia benar-benar meminum magma seperti air dan sangat menikmatinya. Dengan goyangan tubuhnya, banyak percikan api yang menyembur ke segala arah. Melihat ini, semua orang tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. His, saat berikutnya, semua orang kembali sadar dan menghirup udara dingin. Ya Tuhan, apa ini? Dia sebenarnya belum mati. Dia sebenarnya sedang berenang. Benar, aku melihatnya, dia sedang berenang. Ya Tuhan, apakah ini menantang surga? Seruan terdengar satu demi satu. Semua orang tercengang. Hati mereka bergetar hebat. Itu karena mereka benar-benar melihat binatang iblis menikmati berenang di magma. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak mengingat saat Flaming Moon menelan api matahari sejati dari peringkat 7 Flying Lion King di luar abad pertengahan. Pada saat itu, bukankah dia baik-baik saja dan menikmatinya? Mungkinkah itu benar-benar binatang pemakan api? Binatang pemakan api yang bermutasi. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Saat ini, orang yang paling kesal tidak lain adalah pemimpin geng naga raksasa, Ju Ujiao. General nomor satu miliknya sebenarnya mati begitu saja. Dia dibunuh oleh binatang iblis yang tidak penting ini. Yang lebih buruk lagi adalah binatang iblis ini baik-baik saja dan bahkan menikmatinya. Hal ini membuat Ju Ujiao menjadi gila. Artis bela diri tingkat raja peringkat 9 adalah ahli nomor satu di geng naga raksasa setelahnya. Dia sangat penting bagi geng naga raksasa, namun dia mati begitu saja. Ju Ujiao patah hati memikirkan hal ini. Sekarang dia tidak punya cara untuk menghadapi Flaming Moon di magma, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Wang Chen. Dia berbalik dan menatap tajam ke tempat Wang Chen berdiri. Auranya melonjak dan amarahnya membumbung ke langit. Namun, saat dia berbalik, hanya ada ruang kosong. Wang Chen tidak terlihat. Yang dia lihat hanyalah Imperial Martial Artis yang tidak dikenalnya. Merasakan kemarahan Ju Ujiao, wajah Imperial Martial Artis berkedut saat dia melihat keseberang sungai dengan tatapan aneh di matanya. Ju Ujiao gemetar saat mendengar ini. Dia mundur selangkah dan hampir jatuh ke dalam magma. Dia berbalik untuk melihat Higan, hanya untuk melihat Wang Chen berdiri di hadapannya dengan tatapan mengejek di matanya. Ah, ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ah, lalu, Ju Ujiao meraum dengan gila. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak lagi peduli dengan keberadaan Dongfang Miu Hao. Kemarahannya mengalahkan rasionalitasnya dan memenuhi seluruh pikirannya. Semua orang memandang Ju Ujiao dengan penuh simpati saat dia meraum dan mengaum dengan gila. Tria malang. Mem, Ju Ujiao sungguh menyedihkan kali ini. Huhdot aku hanya bisa mengatakan bahwa dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Dia memintanya. Bisikan-bisikan di antara kerumunan membuat Ju Ujiao semakin marah. Matanya merah. Of. Dia memuntahkan setegup darah. Dia sangat marah hingga dia muntah darah. Sementara itu, Yan Yue yang berada di dalam magma, perlahan berenang ke pantai seberang. Kemudian, dia melompat dan naik ke pantai. Roar, dengan raungan lembut, dia berlari ke depan. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping Wang Chen dan mengusapahannya erat-erat dengan tatapan menyanjung di matanya. Dia sepertinya sedang memamerkan sesuatu. Kemudian, dia berbalik, dan cahaya biru dan merah berkedip di matanya. Dia menatap naga raksasa dan sulong dengan penuh semangat, yang belum datang. Keduanya adalah musuh Wang Chen. Musuh Wang Chen adalah musuhnya. Dia ingin membunuh mereka seperti yang dia lakukan tadi. Mengaum. Flaming Moon mengibaskan ekornya dengan penuh semangat dan meraum. Mengaum. Kemudian, dia melihat mereka berdua dan meraum seolah dia sedang memprovokasi mereka. Wajah semua orang menegang dan jantung mereka bergetar saat melihat itu. Dia memang musuh yang tidak boleh tersinggung. Bukan saja binatang terkutuk ini tidak takut pada api, tapi ia juga mengincar sulong dan juu jiao. Keduanya dalam bahaya. Sepertinya mereka tidak akan bisa menyeberang. Jika tidak, nasib orang tua itu merupakan peringatan bagi mereka. Mereka hanya bisa berduka untuk mereka berdua. Abad pertengahan tepat di depan mereka. Ada peluang dan peluang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyeberang dan memperolehnya. Betapa kejam dan menyedihkannya hal itu. Keduanya sungguh menyedihkan. Hahaha, semuanya, aku akan bergerak dulu. Pada saat ini, orang-orang yang telah mencapai sisi lain sudah mulai berjalan menuju angkasa luar dan memasuki inti abad pertengahan. Kemudian, semua orang mulai berangkat. Melihat pemandangan ini, wajah Jiu Jiao dan Sulong terlihat sangat jelek. Melihat kerumunan memasuki inti abad pertengahan, sementara mereka terjebak di sini. Mereka hanya berjarak satu langkah tetapi tidak bisa menyeberang. Betapa menyedihkannya hal itu. 416. Wang Chen, ayo pergi. Tetua Agung meneriaki Wang Chen saat semua orang bergegas menuju dunia tengah. Wang Chen sedikit mengernyit saat mendengar desakan Tetua Agung. Melihat dua orang di seberangnya, kilatan kejam muncul di matanya. Yan Yue, jaga sisi ini. Gulma akan tumbuh kembali jika akarnya tidak dicabut. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh kedua orang ini, dia dapat dengan mudah menghentikan mereka memasuki dunia tengah dengan bantuan Flaming Moon. Karena mereka sudah menjadi musuh, Wang Chen tidak keberatan membuat mereka semakin membencinya. Mereka sudah menjadi musuh yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Tidak membiarkan mereka memasuki inti alam tengah dan tidak membiarkan mereka memperoleh manfaat apapun adalah sebagian kemenangan bagi Wang Chen. Paling tidak, hal itu mencegah mereka meningkatkan kekuatan mereka, dan dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kata-kata Wang Chen membuat wajah orang-orang yang tersisa menjadi kaku. Dia memandang Sulong dan Naga Raksasa di belakangnya dengan ekspresi menyedihkan. Dengan binatang iblis yang sakit menjaga sisi ini, kedua orang ini tidak memiliki peluang sama sekali. Demikian pula, di sisi lain, wajah Naga Raksasa dan Sulong berubah ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat mata Flaming Moon yang berkedip-kedip. Bajingan kecil, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Mereka berdua berteriak dengan marah ke sisi lain, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Melihat Yan Yue, yang berdiri di seberang sungai, terpisah 100 meter, keduanya terengah-engah. Di bawah pertahanan Flaming Moon, mereka tidak memiliki peluang untuk menyeberang. Mereka tidak ingin mati di lahar. Melihat alam tengah yang begitu dekat dengan mereka, namun mereka tidak bisa menyentuhnya, mereka hampir menjadi gila. Terutama saat mereka melihat Wang Chen pergi dengan dingin. Saat Wang Chen dan yang lainnya pergi, Flaming Moon ditinggalkan sendirian di sisi lain. Pada saat ini, Flaming Moon tergeletak di tanah dengan malas. Dia menyipitkan matanya dan tampak menikmati dirinya sendiri, seolah dia tidak peduli sama sekali. Namun, naga raksasa dan Sulong tahu bahwa Flaming Moon akan menggigit mereka jika mereka berani mengambil langkah ke sisi lain. Dalam situasi di mana hati dan pikiran mereka bersatu, mereka tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu, aku pasti akan melakukannya. Naga raksasa itu meraung marah sambil menatap ke arah Flaming Moon. Binatang iblis terkutuk ini benar-benar menjaga sisi lain magma, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyeberang. Melihat bahwa semua orang telah melintasi sisi lain, beberapa orang yang tersisa tidak mampu memahami misteri mendalam di dalamnya, atau tidak mampu mencapai keadaan kehampaan di dalam hati mereka, sehingga tidak mampu menyeberang. Namun, Juu Jiao mampu melakukannya. Dia bisa mengosongkan pikirannya. Ini tidak sulit bagi seorang imperial martial artis seperti dia. Namun, karena Flaming Moon, dia tidak bisa bergerak. Kemarahan dan kesedihannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika Juu Jiao adalah kekosongan, dia pasti akan merobek Flaming Moon menjadi beberapa bagian. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun, kenyataannya dia tidak bisa melakukan apapun pada Flaming Moon. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya. Mereka dipisahkan oleh dunia ilusi. Bahkan jika dia ingin menyerang Flaming Moon dari jarak 100 meter, dia tidak akan bisa mencapainya. Dua manusia dan seekor binatang iblis menemui jalan buntu di kedua sisi magma. Sementara itu, Wang Chen, kedua tetua, dan Dongfang Niu Hao telah memasuki area inti alam kuno tengah. Itu adalah ruang yang aneh. Seluruh ruang tampaknya tidak bergantung pada alam semesta, dan terasa ilusi. Namun, ini jelas bukan dunia ilusi. Itu nyata. Kelompok itu bergegas maju dan mencapai area inti dalam sekejap mata. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah lorong besar yang menuju ke depan, dan ada secerca cahaya di ujung lorong itu. Saat mereka memasuki area inti, Wang Chen tiba-tiba merasakan denyutan di kedalaman darahnya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang memanggilnya. Meski hanya berdenyut, Wang Chen merasakannya dengan jelas. Wang Chen mengerutkan alisnya dengan bingung saat dia mengamati sekelilingnya. Namun, sayang sekali dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Lingkungannya masih sangat tenang, dan tidak ada yang aneh. Mungkinkah indranya salah? Wang Chen mengerutkan alisnya dan mengikuti orang tua itu untuk terus berjalan ke depan. Mereka mengikuti jalan besar di depan mereka dan berjalan lebih jauh ke dalamnya. Kelompok beranggotakan empat orang terus masuk lebih dalam ke dalamnya. Segera, mereka keluar dari lorong besar dan keluar. Itu adalah dataran luas dengan rumput dan pepohonan. Itu hampir sama dengan dataran ratapan. Dataran ratapan. Bagaimana ini bisa menjadi dataran ratapan? Wang Chen semakin bingung. Tidak. Tempat ini tidak memiliki aura tirani dari dataran ratapan, juga tidak memiliki perasaan sepi dari dataran ratapan. Meski kedua tempat tersebut sangat mirip, namun tempat ini terlihat sangat harmonis dan memberikan rasa damai dan tenteram bagi masyarakat. Begitu dia melangkah ke dataran, hembusan angin bertiup. Jantung Wang Chen berdebar-debar lagi, dan kali ini bahkan lebih intens. Seolah darahnya sedikit bergetar. Saat berikutnya, seluruh tubuh Wang Chen membeku di tempat. Jantungnya seperti terbentur oleh sesuatu, dan bergetar hebat. Perasaan patah hati menyebar. Tiba-tiba, melihat ke depan, mata Wang Chen tampak bingung, dan perasaan sedih mulai menyebar dari lubuk hatinya. Pada saat ini, Wang Chen ingin menangis. Kesedihan mendalam seperti itu memenuhi hatinya. Jejak air mata muncul di sudut matanya, dan mengalir ke bawah. Saat ini, pikiran Wang Chen kosong. Sebuah suara rendah bergema di benaknya. Itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan, dan dia tidak bisa menggambarkan perasaannya. Wang Chen tersesat. Saat ini, dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Ekspresinya menyakitkan, dan air mata mengalir. Tapi matanya begitu kusam dan kosong. Nak, ada apa denganmu? Teriakan gugup dari samping membuat Wang Chen kembali sadar. Jantungnya berdetak kencang, dan Wang Chen kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi, dia melihat ke depan, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pipinya basah, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan ternyata itu adalah air matanya sendiri. Dia sebenarnya menangis. Apa yang terjadi tadi? Perasaan apa tadi? Mengapa hatinya tiba-tiba terasa begitu sedih? Seolah-olah ada sesuatu di sini yang paling penting baginya. Seolah hatinya ditarik oleh benda itu. Darahnya bergetar hebat. Ini adalah panggilan dari lubuk darahnya yang terdalam, panggilan dari lubuk jiwanya yang terdalam. Kesedihan seperti itu membuatnya menangis tak terkendali, dan itu membuatnya merasa hatinya seperti terkoyak. Perasaan macam apa itu? Denyut jantung macam apa itu? Mengapa hal itu membuatnya merasa seperti ini? Pikiran Wang Chen kacau. Nak, kamu baik-baik saja. Apa yang salah? Suara perihatin Tetua Agung membuat Wang Chen kembali sadar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, Tidak, saya baik-baik saja. Namun, hatinya masih terasa berat. Melihat penampilan Wang Chen, Tetua Agung, Tetua kedua, dan Dongfang Niu Hao mengerutkan kening dan memandang Wang Chen dengan ragu. Perilaku Wang Chen barusan agak terlalu aneh. Saat dia memasuki dataran ini, langkah kakinya berhenti di tempat, dan dia tidak bereaksi apapun. Sesaat kemudian, entah kenapa, matanya berkaca-kaca. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa dia baik-baik saja. Nak, kamu benar-benar baik-baik saja. Mengapa kita tidak beristirahat di sini sebentar? Dongfang Niu Hao bertanya dengan cemas. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Melihat sekeliling, mereka yang memasuki inti tanah kuno tengah beberapa langkah lebih awal dari mereka telah menghilang dari kenyataan. Semua orang mencari peluang dan peluang, jadi bagaimana mereka bisa tertinggal? Apalagi jika mereka tertinggal karena dia. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Wang Chen. Kalau begitu ayo pergi. Dongfang Niu Hao memandang Wang Chen dengan ragu, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Ada apa dengan anak ini? Dia seharusnya tidak melihat ke langit dan menangis tanpa alasan, bukan? Mungkinkah dia mengidap penyakit mata? Dongfang Niu Hao hanya bisa memberikan penjelasan ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mengatur emosinya, Wang Chen mengikuti mereka berempat dan melanjutkan ke depan. Melihat dataran kosong, Wang Chen mengamati sekelilingnya dengan sedikit keraguan di hatinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tapi setelah memasuki dataran ini, jantung berdebar seketika itu sepertinya telah menghilang di saat berikutnya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa merasakannya sama sekali. Namun, samar-samar, Wang Chen memiliki perasaan yang datang dari lubuk jiwanya. Dia yakin pasti ada yang salah dengan tempat ini. Perasaan tadi begitu nyata. Apa sebenarnya perasaan itu? Roar, raungan datang dari depan. Setelah sekian lama memasuki dataran ini, rombongan mereka terus bertabrakan dengan makhluk hidup. Pada saat ini, yang muncul di depan mereka adalah binatang iblis. Binatang iblis yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Seluruh tubuhnya semerah darah, dan bulunya sangat panjang. Saking panjangnya hingga mencapai tanah, sehingga sulit untuk melihat penampakannya dengan jelas. Namun, kalau dilihat dari auranya yang kuat, itu adalah binatang iblis peringkat enam yang telah mencapai alam bela diri kekaisaran. Ketika melihat Wang Chen dan yang lainnya, binatang iblis itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Matanya, yang akhirnya terlihat dari bulunya, bersinar dengan cahaya merah. Setelah terjebak di alam kuno pertengahan selama ribuan tahun, ia belum pernah melihat manusia. Pada saat ini, ketika melihat Wang Chen dan yang lainnya, binatang iblis itu sangat bersemangat. Matanya bersinar terang saat ia meraung dengan marah dan menerkam ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Huff, binatang buas, kamu mendekati kematian. Ketika penatua agung melihat bahwa binatang iblis itu benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, dia mendengus dingin dan menyerang ke depan. Saat ini, otot-otot menggembung di bagian atas tubuhnya yang mengenakan singlet terlihat jelas. Mereka tampaknya memiliki daya ledak yang tidak terbatas. Mati. Dalam sekejap, tetua agung muncul di depan binatang iblis itu dan meninju kepala binatang iblis itu. Kemudian, dia menampilkan teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut dan membombardir binatang iblis itu tanpa pandang bulu. Dalam waktu kurang dari satu menit, tetua agung dengan mudah membunuh monster iblis peringkat enam itu. Saat dia menyaksikan pertarungan gila tetua agung, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa tetua agung menyukai Kuang Ren dan menerimanya sebagai murid pribadi. Gaya bertarung gila keduanya sepertinya diukir dari cetakan yang sama. Memang benar, mereka rukun. Binatang iblis itu terbunuh, tetapi yang membingungkan semua orang adalah bahwa binatang iblis ini sebenarnya tidak memadatkan inti iblis. Sangat aneh bahwa binatang iblis peringkat enam tidak memiliki inti iblis. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan flaming moon. Tampaknya orang dari flaming moon ini tidak memiliki demon core. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi keraguan yang tak ada habisnya. 417 Meskipun Wang Chen bingung tentang hal ini, dia tidak dapat menemukan alasannya. Dia hanya berpikir pasti ada yang tidak beres. Lagi pula, bagaimana mungkin binatang tingkat ketiga tidak memadatkan inti iblis. Namun, ketika dia melihat bahwa monster tingkat enam yang dibunuh oleh tetua agung tidak memiliki inti iblis, Wang Chen segera menyadari masalahnya. Mungkinkah flaming moon sama dengan binatang ini? Apakah dia salah satu dari binatang buas yang tidak bisa memadatkan inti iblis? Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak tahu tentang binatang aneh ini? Apa identitas flaming moon? Pada saat ini, pikiran Wang Chen dipenuhi keraguan. Kelompok itu terus maju dengan keraguan di benak mereka. Sepanjang jalan, mereka menghadapi lebih dari sepuluh gelombang serangan dari binatang buas. Selain dua binatang tingkat lima, sisanya adalah binatang tingkat enam. Kekuatan mereka tidak dapat disangkal. Namun, sayang sekali mereka bukan siapa-siapa bagi tim Wang Chen. Dongfang Niu Hao bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kedua tetua itu sudah cukup untuk menangani mereka. Wang Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Benar saja, abad pertengahan bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Tanpa kekuatan kaisar prajurit, seseorang akan mendekati kematian. Jika dia tidak bertemu dengan oriental Niu Hao dan kedua tetua itu, dia pasti sudah mati berkali-kali lipat. Terutama di tempat ini, setiap binatang iblis acak adalah binatang iblis tingkat kelima, binatang iblis tingkat keenam, dan bahkan binatang iblis tingkat ketujuh. Binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen. Pada saat yang sama, Wang Chen juga terkejut saat mengetahui bahwa semua binatang iblis ini adalah binatang iblis yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Binatang-binatang ini memiliki satu kesamaan. Mereka tidak memiliki inti iblis. Meskipun level mereka tinggi, tidak satupun dari mereka yang memadatkan inti iblis. Ini membingungkan Wang Chen. Pada saat yang sama, Wang Chen dan kedua tetua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Hanya Dongfang Miu Hao yang tidak bereaksi. Setelah membunuh monster tingkat tinggi tingkat enam lainnya, kelompok itu dengan cepat bergerak maju dan tiba di tengah dataran dalam sekejap mata. Ketika sekelompok orang tiba, mereka semua menghentikan langkah mereka pada saat yang sama dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Adegan di depannya membuat Wang Chen merasa sangat terkejut. Saat ini, pemandangan yang menghubungkan langit dan bumi muncul di tengah dataran seratus meter di depan. Sebuah altar hijau muncul di tengah. Altar itu berbentuk persegi. Panjangnya beberapa ratus meter, lebarnya beberapa ratus meter, dan tingginya puluhan meter. Itu seperti piramida yang menjulang lapis demi lapis, megah dan megah. Altar itu diselimuti penutup pelindung transparan. Di dalam penutup pelindung, gelombang cahaya mengalir, membawa aura energi yang agung. Itu melindungi altar, seolah ingin mencegah masuknya apapun. Di tengah-tengah altar, seberkas cahaya ilahi tujuh warna melesat ke langit, menghubungkan langit dan bumi seperti pilar ilahi. Ia membawa aura keagungan yang berasal dari zaman kuno, menyebabkan orang memiliki keinginan untuk memujanya. Di dalam cahaya ilahi, titik-titik kecil cahaya melayang dan berputar seperti bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang indah. Melihat ini, mata kelompok itu membelalak. Mereka tidak menyangka tempat seperti itu akan disembunyikan di alam kuno tengah. Momentum macam apa ini? Keagungan macam apa ini? Setelah ribuan tahun diterpa angin dan hujan, altar tersebut tetap megah seperti baru dibangun. Khususnya, cahaya ilahi tujuh warna di tengahnya bahkan lebih menakutkan. Seribu tahun tidak mempengaruhi altar ini sedikitpun. Harta karun dari alam kuno tengah. The Great Elder adalah orang pertama yang sadar kembali dan berseru dengan keras. Mendengar kata-kata tetua agung, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arah altar. Di titik tertinggi altar, di sekitar cahaya ilahi tujuh warna, bukankah ada lima atau enam benda yang melayang di udara? Lima atau enam benda kecil yang melayang di sekitar cahaya ilahi adalah inti dan harta terpenting dari alam kuno pertengahan. Itu adalah hal-hal yang semua orang impikan untuk mendapatkannya. Pangeran Ludan yang lainnya sangat cepat. Gumam Dongfang Niu Hao sambil mengerucutkan bibirnya. Saat ini, ada beberapa sosok berdiri di bawah altar. Bukankah mereka pangeran Ludan yang lainnya yang pertama kali memasuki inti alam kuno pertengahan? Jubah kuningnya dan mahkota emas lima warna di kepalanya membuat orang bisa mengenalinya secara sekilas. Ayo pergi, tetua agung meneriaki Wang Chen dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Inti dari dunia kuno tengah telah muncul di depan mata semua orang. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mendapatkannya sebelum dia? Pada saat berikutnya, sekelompok orang melepaskan kecepatan maksimum mereka dan bergegas menuju altar. Jarak pendek seratus meter hanya membutuhkan waktu sekejap bagi mereka untuk sampai di depan altar. Berdiri di depan altar, mereka bisa merasakan betapa menakutkan dan megahnya altar tersebut. Altar itu seperti gunung. Itu seperti gunung yang menjulang tinggi yang berdiri di depan semua orang. Aura keagungannya terus-menerus memengaruhi semua orang. Hal ini memberikan dorongan kepada orang-orang untuk beribadah dan bersujud di hadapannya. Ini adalah kekuatan paling murni, aura paling murni. Itu juga merupakan kekuatan yang paling sombong. Dongfang Senior, Pangeran Lu yang baru saja tiba, menyapa Dongfang Niu Hao dan yang lainnya ketika dia melihat mereka. Sejak Dongfang Niu Hao menunjukkan kekuatan seorang seniman bela diri leluhur, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Di perbatasan utara, seniman bela diri leluhur bagaikan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menentang keinginan mereka. Bahkan Kaisar seniman bela diri terkemuka seperti Pangeran Lu, salah satu dari sepuluh ahli di perbatasan utara, tidak berani meremehkan mereka. Mem, inti dari alam kuno pertengahan. Lumayan, kalian juga tidak lambat. Dongfang Niu Hao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil memegang labu anggur. Selain Pangeran Lu, ada enam atau tujuh orang lainnya yang hadir. Blood Demon, Patriar keluarga Black Flame, Li Tian Chou, dan dua seniman bela diri berbaju hitam lainnya yang tidak dikenali Wang Chen. Tentu saja, Sekte Api Mengamuk, Gunung Donglin, dan Sekte Cahaya Bulan, tiga sekte besar di perbatasan utara juga telah mengirim Kaisar seniman bela diri masing-masing ke sana. Termasuk kelompok empat Wang Chen, ada total dua belas orang berkumpul di depan altar saat ini. Awalnya, ada hampir seribu orang yang bersiap memasuki dunia kuno tengah. Sekarang, jumlahnya kurang dari seratus. Setelah melewati alam ilusi, hanya ada kurang dari dua puluh orang. Akhirnya setelah melewati lahar, ada lima belas orang. Sekarang, ada dua belas orang di area inti. Perubahan jumlah ini membuat orang menghela nafas. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak darah yang telah ditumpahkan untuk dunia kuno pertengahan ini. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa Pangeran Lu dan yang lainnya baru saja tiba di depan altar. Mereka masih belum mampu menembus lapisan perlindungan. Kalau tidak, mereka tidak akan menunggu di sini. Setelah menyapa oriental Niwhao, mata semua orang tertuju pada altar. Mereka sangat dekat dengannya. Mereka dapat dengan jelas melihat lima harta karun melayang di sekitar cahaya ilahi lima warna di bagian atas altar. Saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan dan kegilaan. Mereka akhirnya tiba di tempat ini dan melihat harta karun dari alam kuno tengah. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Saat ini, nafas semua orang menjadi berat. Di saat yang sama, setiap orang secara tidak sadar mengambil beberapa langkah menjauh dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Pada tahap ini, momen pertikaian internal yang paling serius telah tiba. Tidak ada seorang pun yang mau menyerah pada lima harta karun itu. Tentu saja semua orang ingin mendapatkannya. Namun, ada dua belas orang yang hadir, yang berarti setidaknya tujuh orang tidak akan bisa mendapatkan harta karun tersebut. Persaingan ini ditakdirkan menjadi sangat kejam. Pada saat ini, Wang Chen, yang paling lemah di antara kerumunan, berdiri terpaku di tanah. Matanya tertuju pada altar dan cahaya ilahi lima warna. Saat ini, ekspresi Wang Chen tidak bernyawa dan matanya kosong. Ini karena dia bisa merasakan detak jantungnya semakin kuat saat dia semakin dekat ke altar. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Melihat altar, jantung Wang Chen sepertinya berhenti berdetak. Dia tidak tahu kenapa, tapi kesedihan yang menyayat hati menyebar dari lubuk hatinya ke seluruh tubuhnya. Perasaan ini membuatnya merasa agak bingung. Melihat cahaya ilahi lima warna, sepertinya ada rasa keakraban yang tak terlukiskan. Perasaan ini semakin kuat. Rasa sakit di hati Wang Chen juga semakin kuat. Seolah-olah seseorang terus-menerus menyayat jantungnya dengan pisau. Denyut yang datang dari lubuk darah dan jiwanya membuat pikiran Wang Chen menjadi kosong. Panggilan samar dan kekuatan tarikan yang dia rasakan sebelumnya menjadi semakin ganas. Keinginan kuat itu sepertinya mengingatkan Wang Chen untuk bergerak maju, bergerak maju, dan kemudian bergabung ke dalam cahaya ilahi. Keinginan ini datang dari lubuk darah dan jiwanya. Hal itu membuat Wang Chen tanpa sadar berjalan ke depan. Dia ingin menyatu dengan altar dan menyatu dengan cahaya ilahi. Nak, apa yang kamu lakukan? Sama seperti Wang Chen tanpa sadar berjalan maju dengan ragu-ragu dan kebingungan, kemarahan di sampingnya menarik Wang Chen kembali ke dunia nyata dan membawanya kembali ke akal sehatnya. Pada saat yang sama, sebuah tangan meraih bahu Wang Chen, mencegahnya mengambil setengah langkah ke depan. Tiba-tiba, hati Wang Chen bergetar hebat. Perasaan itu langsung hilang. Matanya yang sebelumnya tak bernyawa segera kembali sadar. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Saat ini, dia sudah berdiri di tepi penghalang. Dia hanya selangkah lagi untuk menyentuhnya. Apa yang terjadi tadi? Perasaan apa tadi? Melihat cahaya ilahi di depannya, pikiran Wang Chen kacau. Perasaan apa ini? Mengapa saya merasakan perasaan seperti itu ketika saya melihat cahaya ilahi? Mengapa saya merasakan sakit yang menyayat hati? Mengapa saya merasa bahwa cahaya ilahi adalah hal yang paling penting bagi saya? Pada saat ini, berdiri di depan altar, meskipun Wang Chen sudah sadar, dia masih kesurupan. Perasaan itu tidak lagi ilusi dan halus seperti sebelumnya. Sebaliknya, hal itu menjadi intens dan nyata. Itu benar-benar ada. Nak, kamu baik-baik saja. Tetua Agung bertanya dengan cemas sekali lagi. Setelah Wang Chen dengan paksa menghilangkan perasaan itu, dia mengungkapkan senyuman pahit. Saya baik-baik saja. Meskipun dia mengatakan itu, wajah Wang Chen sangat pucat saat ini, tanpa sedikitpun darah. Seluruh keberadaannya berada dalam keadaan tidak nyaman. Bagaimana mungkin Penatua Agung tidak memperhatikan hal ini? Nak, jangan masuk ke sini. Tunggu saja kami di sini. Kami akan masuk dan menanganinya. Dongfang Miuhau juga datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah memasuki inti tanah kuno tengah, perilaku Wang Chen terlalu tidak normal. Sepanjang jalan, dia berkepala dingin dan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia bahkan melakukan beberapa hal yang tidak terbayangkan. Bagaimana orang-orang ini bisa merasa nyaman? Ada yang salah dengan dia. Apakah dia terluka? Atau apakah dia sedang tidak enak badan? Atau apakah dia khawatir dengan flaming moon yang tertinggal? Atau? Mereka tidak tahu. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah pertarungan yang akan datang akan sangat tragis. Perkelahian besar pun tak terhindarkan. Semua orang yang hadir adalah kaisar seniman bela diri yang kuat. Sebagai artis bela diri terhormat, Wang Chen tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertarungan semacam itu. Oleh karena itu, meninggalkannya di sini mungkin merupakan solusi terbaik. 418. Mendengar kata-kata oriental Niw Hao, jejak kesedihan melintas di wajah Wang Chen. Melihat lima harta karun yang melayang di sekitar cahaya ilahi di atas altar, Wang Chen menunjukkan sedikit kengganan di matanya. Rekan-rekan taois, harta karun itu ada tepat di depan kita. Jika kita tidak bisa menembus penghalang ini, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Kalau begitu, kenapa kita tidak bergabung untuk menerobos penghalang itu? Tanda tanya, soal siapa yang mendapat perlindungan, itu terserah langit. Bagaimana menurutmu? Setelah lama melihat penghalang, Pangeran Lu maju selangkah dan memandang semua orang. Penghalang pertahanan di sekitar altar jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menerobosnya dengan kekuatan mereka sebagai seniman bela diri Kaisar Rilem. Belum lagi mereka, bahkan praktisi sekte seperti Dongfang Niw Hao tidak mampu menembus penghalang tersebut. Dalam hal ini, mereka hanya bisa bergabung untuk menerobos penghalang dan mencapai altar. Tidak masalah. Jika Pangeran Kekaisaran Lu mengatakan demikian, maka aku, Gunung Donglin, tidak keberatan. Baiklah, hitung sekte api berkobarku. Sekolah Cahaya Bulan juga akan hadir. Begitu suara Pangeran Lu turun, anggota ketiga sekte segera berdiri dan menyetujui sarannya. Jika mereka tidak bergabung, mereka tidak akan mampu menerobos dengan kekuatan masing-masing. Bekerja sama jelas merupakan pilihan terbaik. Ditambah dengan status Pangeran Lu di perbatasan utara, tidak ada seorang pun yang menolak. He he, hitung orang tua ini. Dongfang Niu Hao menyesap minuman keras itu dan maju ke depan penghalang sambil tersenyum. Setelah itu, dua orang tua dari sekolah Singchen juga berdiri dan bergabung dalam barisan. Blood Demon dan Li Tian Chou tidak keberatan dengan hal ini. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah dua pria berbaju hitam. Keduanya saling memandang dan akhirnya mengangguk setuju. Adapun Wang Chen, di sisi ini, dia pada dasarnya diabaikan. Meskipun kekuatan tempur Wang Chen sangat menakutkan, itu bukanlah apa-apa di hadapan seorang Kaisar Prajurit. Meskipun jurus yang dia gunakan untuk membunuh Raja Singa Terbang di luar alam tengah telah menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, masih mustahil baginya untuk mengalahkan Raja Singa Terbang. Namun, semua orang tahu bahwa itu hanyalah gerakan yang dilakukan Wang Chen setelah menggunakan teknik rahasia. Selain itu, mudah untuk membayangkan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh teknik rahasia pada tubuh seseorang. Saat ini, Wang Chen pasti tidak akan bisa melancarkan serangan dahsyat seperti itu. Sepuluh Imperial Realm Warriors dan satu Grandmaster Realm Warrior semuanya berdiri di depan perisai pelindung pada saat ini. Di belakang mereka, Wang Chen berdiri di sana dengan ekspresi sedikit pahit. Melihat Kaisar Beladiri berdaulat ini, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Para ahli, mereka adalah para ahli. Di hadapan mereka, dia bukanlah siapa-siapa. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen meredup. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba merasakan rasa rendah diri karena kekuatannya yang lemah. Saat perasaan ini muncul, hati seni Beladiri Wang Chen sedikit bergetar dan dia hampir kehilangan kendali. Namun dengan sangat cepat, tekat muncul lagi di matanya. Saya pasti akan melampaui semua orang. Saya pasti akan menjadi yang terkuat. Wang Chen meraum di dalam hatinya. Dia percaya bahwa dia akan segera mampu berdiri di puncak orang-orang ini. Dia pasti akan melampaui mereka. Saat ini, Wang Chen diam-diam bersumpah. Perasaan diabaikan sangatlah buruk, dan dia tidak ingin diabaikan seperti ini lagi. Asteris dong. Dengan munculnya tekat kuat Wang Chen, dunia di dalam tubuh Wang Chen bergetar hebat. Martial Heart yang sebelumnya bergetar menjadi lebih tegas pada saat ini, menjadi lebih solid. Kepercayaan diri, ketekunan, dan tekat. Ini adalah tiga kondisi yang sangat diperlukan bagi seorang kultifator untuk memulai jalur seni Beladiri. Hanya dengan tiga kondisi ini sebagai fondasinya, seorang kultifator dapat berdiri di titik tertinggi. Dan hati seni Beladiri adalah segalanya bagi seorang kultifator. Jika hati seni Beladiri seorang kultifator mengendur, mereka akan memiliki keraguan terhadap diri mereka sendiri dan kepercayaan diri mereka akan lenyap. Bagi seorang kultifator, akan sulit bagi mereka untuk maju satu inci pun di masa depan. Dan Wang Chen baru saja menghadapi bahaya seperti itu. Di hadapan semua ahli, Heart of Martial Arts miliknya, yang telah diabaikan, telah mengendur. Untungnya, Wang Chen menyesuaikan diri tepat waktu dan menstabilkan Heart of Martial Arts miliknya. Tidak hanya itu, hati seni Beladiri Wang Chen menjadi lebih tegas dan kuat saat ini. Kresek, kresek. Dengan penguatan hati seni Beladiri, kekuatan esensi sejati Wang Chen langsung mengembun sedikit, dan energi di dalam tubuhnya terbangun pada saat ini. Puluhan ribu partikel energi terus-menerus meledak dan terbangun pada saat ini. Energi Wang Chen meningkat pesat. Kekuatannya melonjak hingga ke puncak alam mulia tahap ke-6 sebelum berhenti. Setelah menyaksikan kekuatan Heart of Martial Arts miliknya, kekuatan Wang Chen hampir melewati level tertentu, dan bisa dikatakan sebagai panen besar. Merasakan situasi ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan di hatinya. Pada saat ini, cahaya terang muncul di matanya. Pada saat ini, hati Wang Chen sangat kuat. Temperamennya juga diam-diam meningkat dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, di hadapan para kaisar Beladiri itu, temperamen Wang Chen sebenarnya tidak kalah sedikitpun. Bagus, semuanya, karena sudah seperti ini, mari kita bekerja sama untuk menerobos penghalang ini. Mari kita lihat apa sebenarnya yang ada di altar ini. Persetujuan semua orang membuat suasana hati pangeran kekaisaran lu sangat baik. Melihat semua orang, semangat kepahlawanan pangeran kekaisaran lu melonjak ke langit. Aura seorang penguasa muncul secara spontan. Meski kekuatannya tidak sebanding dengan Dongfang Miuhau, aura penguasa ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dongfang Miuhau. Aura penguasa ini turun ke dunia, menyebabkan sosok pangeran kekaisaran lu seakan meledak tanpa batas, menjadi eksistensi seperti raksasa. Di depannya, semua orang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Saat suara pangeran kekaisaran lu turun, sepuluh kaisar bela diri dan Dongfang Miuhau bersiap untuk bekerja sama untuk mendobrak penghalang ini. Kombinasi semacam ini cukup untuk menyapu perbatasan utara, dan serangan gabungan mereka cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Mata Wang Chen membelalak saat dia menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, matanya berkedip dengan sedikit tekat. Karena dia sudah ada di sini, tidak ada alasan untuk menyerah. Dia tidak akan mau tinggal di sini dan menjadi karakter sampingan. Terutama cahaya suci pelangi di altar. Rahasia macam apa yang dikandungnya. Itu benar-benar bisa menyebabkan darahnya mendidih dan jiwanya berdebar. Semua ini adalah apa yang sangat ingin diketahui oleh Wang Chen. Dia tidak akan tinggal di sini dan menunggu kematian datang. Pada saat berikutnya, sepuluh kaisar bela diri dan Dongfang Miuhau secara bersamaan meningkatkan aura mereka ke kondisi terkuatnya. Tiba-tiba, aura mereka melonjak ke langit, menyebabkan awan gelap bergulung. Di bawah pengaruh sebelas aura kuat ini, langit berubah warna. Lampu hijau, lampu biru, lampu merah. Kekuatan batin sejati mereka didorong hingga batasnya, dan kekuatan batin sejati mereka melonjak ke langit. Gemuruh. Di bawah aura yang kuat, angin dan awan bergeser, kilat menyambar, dan bumi seakan bergetar. Baiklah, mari kita menerobos penghalang ini bersama-sama. Pangeran kekaisaran lu meneriaki semua orang dengan raungan yang memekakkan telinga. Telapak tangan begelombang. Tebasan naga api. Saat berikutnya, semua orang berseru serempak. Dalam sekejap, sebelas orang ini, yang bisa berdiri di puncak perbatasan utara, menyerang penghalang bersama-sama. Mengaum. Mengaum. Ketika sebelas orang menyerang, rasanya seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Sebelas aura yang cukup untuk menghancurkan segalanya tiba-tiba meledak ke arah perisai pelindung. Gemuruh. Ketika sebelas orang menyerang penghalang bersama-sama, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tiba-tiba, seluruh bumi berguncang, dan seluruh langit berguncang. Gemuruh. Guntur dan kilat saling terkait dan jatuh terus-menerus. Di bawah bimbingan sebelas pembangkit tenaga listrik, mereka terus-menerus membombardir penghalang. Penghalang kuat itu mulai bergetar dan warnanya memudar, seolah bisa runtuh kapan saja. Baiklah, ayo kita lakukan lagi. Aku ingin melihat bagaimana penghalang ini bisa menahannya. Meskipun serangan ini tidak menembus penghalang, namun masih diambang kehancuran. Hal ini membuat pangeran kekaisaran lu sangat bersemangat saat dia meneriaki semua orang. Begitu dia selesai berbicara, sebelas orang itu menyerang penghalang bersama-sama lagi. Ledakan. Seolah-olah seluruh dunia meledak. Di bawah serangan sebelas aura kuat, Wang Chen, yang berdiri di belakang, tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat memikirkan betapa kuatnya serangan ini. Seluruh tanah bergetar hebat, seluruh penghalang mulai terdistorsi dan runtuh. Gemuruh. Aurora bersinar dan guntur serta kilat jatuh dari langit, menghantam penghalang dengan keras, melengkapi serangan orang-orang ini. Di bawah serangan petir dan sebelas pembangkit tenaga listrik, penghalang itu bergetar dan bergetar hebat. Bang. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan telinga semua orang berdenging. Seluruh penghalang akhirnya hancur karena serangan seperti itu. Seperti penutup kaca, itu berubah menjadi pecahan dan tersebar ke segala arah sebelum berubah menjadi energi dan menghilang. Saat penghalang energi pecah, aura yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Aura ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Aura ini sepertinya bukan milik dunia ini. Seolah-olah itu adalah kekuatan para dewa. Wang Chen, yang berdiri di belakang, langsung tersapu oleh kekuatan ini dan terlempar ratusan meter jauhnya. Sambil mengerang, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Saat ini, organ dalamnya terasa seperti akan hancur dan rasa sakitnya tak tertahankan. Di depannya, sebelas pembangkit tenaga listrik juga mengerang saat mereka mundur terus-menerus. Semuanya memuntahkan setegup darah. Dibandingkan dengan Wang Chen, orang-orang ini tidak jauh lebih baik. Menerima serangan paling langsung dari penghalang, orang-orang ini menderita luka dalam dan wajah mereka menjadi pucat. Darah segar terus-menerus muncrat dari mulut mereka. Semua orang terluka, termasuk Dongfang Niu Hao, seorang master sekte. Jelas sekali betapa menakutkannya aura ini. Pada saat berikutnya, saat semua orang kembali berdiri, mereka mendengar raungan marah. Mati. Wus. Hembusan angin bertiup saat salah satu pria berpakaian hitam membanting telapak tangannya ke arah seniman bela diri ke Kaisaran Gunung Donglin yang paling dekat dengannya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan hantu, seolah hendak melahap seniman bela diri ke Kaisaran Gunung Donglin. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah drastis. Segel ilahi Fairochana. Dengan raungan lainnya, pria berpakaian hitam lainnya juga meletus dan menerkam ke arah seniman bela diri ke Kaisaran Sekte Inferno. Segudang ilusi kembali, seniman bela diri ke Kaisaran Sekte Inferno membalas, tidak mau kalah. Di sisi lain, tetua sekolah Singchen, Pangeran Lu, dan yang lainnya bergegas menuju platform tinggi. Pergi. Kemana kamu pergi? Tonton tinjuku yang menghancurkan langit. 419. Pertarungan di depan mereka sangat kacau. Semua orang bergegas menuju altar. Pertarungan memperebutkan harta karun telah dimulai. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Di bawah pertempuran antara seniman bela diri Kaisar Rilem, seluruh altar mulai bergetar. Saat dia menyaksikan pertempuran di depannya, Wang Chen mengerutkan kening. Dia memobilisasi Yuan dalam tubuhnya dan menyesuaikan kondisinya, menenangkan auranya yang telah terganggu oleh energi. Rasa sakit di organ dalamnya menyebabkan Wang Chen menghirup udara dingin. Dia segera mengeluarkan setetes Bell Milk dan menelannya untuk memulihkan tubuhnya. Tidak mungkin Wang Chen dapat berpartisipasi dalam pertempuran sengit di depan. Dia baru saja terguncang oleh aura kekerasan. Dia percaya bahwa orang-orang ini pasti menderita luka yang lebih serius daripada yang dia alami. Saat dia menyaksikan semua orang bertarung, ekspresi Wang Chen terus berubah saat dia mencari peluang. Di saat yang sama, dia tidak bisa menghilangkan perasaan terpanggil di dalam hatinya. Saat pesonanya dipatahkan, altar terungkap seluruhnya di hadapannya. Perasaan itu begitu kuat hingga menyebabkan darah di tubuh Wang Chen mendidih. Kekuatan garis keturunan Divine Martial juga terstimulasi pada saat ini. Kekuatan Wang Chen langsung melonjak. Bakat garis keturunannya, berserk, diaktifkan secara otomatis. Seolah-olah itu mendesak Wang Chen untuk segera bergabung dalam pertempuran dan bergegas menuju cahaya ilahi pelangi. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam yang menunggu untuk diperoleh Wang Chen. Ini membuat Wang Chen merasakan sedikit antisipasi sekaligus keraguan. Enyah. Dalam pertempuran tersebut, Dong Fang Mi Ho melihat bahwa dia hendak meraih dan mengambil harta karun, tetapi dia telah dihadang secara paksa oleh seorang pria berjubah hitam. Dia langsung marah. Sambil mengaum, dia menyerang dengan telapak tangannya dan langsung mengirim pria berjubah hitam itu terbang. Ah. Saat pria berjubah hitam itu diledakkan ke dalam cahaya ilahi pelangi, dia mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Pada saat berikutnya, seniman bela diri Kaisar Rilem secara paksa terkoyak oleh cahaya ilahi pelangi dan berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah dia belum pernah ke sana. Adegan ini menyebabkan semua orang tanpa sadar melebarkan mata dan menghirup udara dingin. Awalnya, orang-orang ini mengira cahaya ilahi pelangi berisi harta karun terbesar. Namun, saat ini, pemandangan yang muncul membuat mereka gemetar ketakutan. Jika pria berpakaian hitam ini tidak berubah menjadi ketiadaan karena serangan Dong Fang Mi Ho, orang-orang ini akan menyerbu ke dalam cahaya ilahi atas kemauan mereka sendiri. Jika begitu, memikirkan hal ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Cahaya ilahi pelangi yang tampak damai sebenarnya mengandung niat membunuh yang begitu mendominasi. Hahaha, datanglah padaku. Suasana hati Dong Fang Mi Ho sedang baik setelah membunuh pria berpakaian hitam itu. Memanfaatkan momen ketika semua orang tercengang, dia melambaikan satu tangannya dan berteriak keras. Kekuatan isap yang kuat menyebar. Pada saat berikutnya, salah satu dari lima harta karun yang melayang di sekitar cahaya ilahi pelangi ditarik secara paksa olehnya. Itu adalah gulungan berwarna abu-abu kehijauan dengan lingkaran tujuh warna. Saat gulungan itu meninggalkan cahaya ilahi pelangi dan mendarat di tangan Dong Fang Mi Ho cahaya merah membubung ke langit. Ia berubah menjadi naga banjir sembilan surga dan berputar-putar di langit, mengaum ke langit. Teknik bela diri peringkat surga, tangan naga pengamuk bayangan darah. Pada saat ini, Dong Fang Mi Ho sebenarnya telah memperoleh teknik bela diri peringkat surga yang legendaris. Teknik bela diri ini jelas merupakan salah satu yang terbaik di perbatasan utara. Teknik bela diri peringkat surga jarang terlihat di perbatasan utara. Bahkan di seluruh benua Tian Suan, Sekte dan keluarga super di benua tengah mungkin tidak memiliki sedikit dari mereka. Datang kepadaku. Setelah Dong Fang Mi Ho, pangeran lu bergegas ke sisi cahaya ilahi pelangi dengan kekuatan seniman bela diri kerajaan terkemuka. Sambil mengaum, dia mengulurkan tangan untuk meraih cahaya ilahi pelangi. Sesaat kemudian, cahaya biru membubung ke langit. Angin dan awan berubah saat Guntur bergemuruh di langit. Pedang ilahi Guntur. Ini adalah pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru tua. Pedang ilahi Guntur. Bagaimana senjata yang muncul di abad pertengahan bisa menjadi senjata biasa? Saat pedang panjang muncul, Guntur bergemuruh di langit dan angin serta awan berubah. Itu sudah cukup untuk membuktikan kualitas pedang ilahi Guntur. Untuk dapat menyebabkan angin dan awan berubah, itu sudah mencapai tingkat senjata peringkat bumi. Di benua Tian Suan, ada tiga tingkatan senjata peringkat tertinggi, langit, bumi, dan manusia. Senjata peringkat surga adalah senjata ilahi yang legendaris. Itu adalah senjata yang digunakan oleh para dewa dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Senjata peringkat bumi juga dikenal sebagai senjata kaisar. Itu adalah senjata paling ampuh di bawah senjata ilahi. Meski tidak sekuat senjata ilahi, mereka masih bisa menghancurkan segalanya. Mereka dapat memotong emas dan batu dengan mudah. Armor perang biasa dan pertahanan battle key tidak bisa memblokirnya sama sekali, dan mereka tidak berani melawannya. Saat ini, tidak ada lebih dari sepuluh senjata peringkat bumi di seluruh benua Tian Suan. Siapa sangka pangeran lu akan mendapatkannya? Sedangkan untuk senjata peringkat manusia, mereka juga dikenal sebagai senjata suci. Mereka bisa menembus besi seperti lumpur dan sangat kuat. Ketiga tingkatan senjata ini tidak hanya sangat tajam, tetapi yang lebih penting, setelah puluhan ribu tahun, mereka telah mengembangkan kesadaran mereka sendiri. Mereka dapat disempurnakan menjadi senjata peringkat kehidupan, dikatalisis dan dikendalikan oleh roh primordial. Mereka dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga mencapai puncaknya, atau bahkan menggandakan atau melipat gandakan kekuatan aslinya. Hanya tiga tingkatan senjata ini yang bisa disebut senjata ilahi. Mereka selalu sukses. Tentu saja, misteri mendalam dari senjata ilahi semacam ini berada di luar imajinasi orang biasa. Hanya setelah pengguna mengendalikan roh senjata barulah mereka dapat memahami segalanya. Tidak semua orang bisa mengetahui kemampuan ilahi agung yang terkandung di dalamnya. Ketiga tingkatan senjata ini sangat langka di seluruh benua Tian Suan. Siapa sangka pangeran lu akan mendapatkannya? Bahkan Wang Chen diam-diam tersentuh. Item ini tidak kalah dengan keterampilan beladiri peringkat surga yang diperoleh Oriental New How. Datanglah padaku. Pada saat pangeran kekaisaran lu mengeluarkan pedang petir langit, pakar alam kaisar dari sekte api mengamuk juga mengandalkan kekuatannya yang menakutkan untuk bergegas ke altar. Dia membuat gerakan meraih dan sebuah botol merah langsung muncul di tangannya. Naga dan harimau mengaum. Awan gelap bergulung di langit dan kilat menyambar. Supreme Grade 9 yang pelet. Ini adalah pelet legendaris. Mengambil satu bisa menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging dan tulang. Tidak hanya itu, setelah meminum sembilan yang pelet, dapat membersihkan sum-sum seseorang dan meningkatkan bakat bawaannya lebih dari satu tingkat. Ini akan membuat jalur kultivasi orang tersebut di masa depan tidak terhalang. Pelet jenis ini bisa disebut pelet abadi. Siapa sangka akan muncul di sini? Keluar. Saat kaisar bela diri dari klan api yang mengamuk mendapatkan item tersebut, tetua agung juga meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Gaya bertarungnya yang gila dan sembrono membuat orang takut. Di saat yang sama, untuk mendapatkan item tersebut, dia tidak segan-segan dan membakar energi aslinya. Kekuatannya langsung melonjak ke jajaran artis bela diri kaisar tahap ke-9. Dia menerobos penghalang kerumunan dan bergegas menuju altar. Dia mengulurkan tangan dan mengambil demon pelet hitam. Pelet setan hitam mengandung energi yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Menyusul kemunculan demon pelet, awan gelap bergulung di langit seolah-olah akhir dunia telah tiba. Tekanan kuat dikeluarkan, menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat. Tekanan yang sepertinya datang dari luar angkasa menyebabkan hati semua orang menghirup udara dingin. Pelet iblis ke-10, yang setara dengan seniman bela diri ilahi. Binatang iblis yang kuat sebanding dengan binatang ilahi. Betapa menakutkan dan gagah beraninya ini. Demon pelet benar-benar muncul di sini. Demon pelet ini bukan hanya yang terburuk dari 4 item, bahkan bisa dianggap sebagai yang terbaik. Apalagi bagi seorang ahli. Energi yang terkandung dalam pelet setan ke-10 begitu menakutkan sehingga tidak terbayangkan oleh orang biasa. Energi di dalamnya begitu murni sehingga bisa langsung diserap oleh seseorang. Pelet iblis ke-10 dikabarkan mampu mengubah seseorang menjadi sekte atau sage. Seorang seniman bela diri sage, betapa menakutkannya hal itu bagi sebuah sekte atau kekuatan. Di hadapan seorang sage, segala sesuatu di dunia ini seperti seekor semut. Kekuatan seorang seniman bela diri sage bisa dikatakan menantang surga. Meskipun serangan mengejutkan Wang Chen di luar abad pertengahan telah mencapai tingkat artis bela diri sage, itu masih jauh dari artis bela diri sage sejati. Dengan seorang seniman bela diri sage, sekte manapun bisa mendominasi di garis perbatasan utara. Itu sudah jelas. Teknik bela diri peringkat surga sangat berharga, peralatan bumi sangat berharga, dan pelet sembilan yang sulit didapat. Hal-hal ini langka dan memiliki kekuatan yang menantang surga. Namun, nilai dari benda-benda tersebut memerlukan seseorang untuk mengendalikannya. Di depan pelet setan ke-10 yang paling langsung, mereka pucat jika dibandingkan. Teknik bela diri yang kuat, senjata yang kuat, semuanya membutuhkan seniman bela diri yang kuat untuk mengendalikannya. Tanpa artis bela diri yang kuat untuk mengendalikan mereka, mustahil untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Sedangkan untuk pelet sembilan yang, tidak semua orang bisa mengkonsumsinya. Energi di dalamnya sulit dikendalikan. Jika tidak berhati-hati, hal itu bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Itulah bahaya sebenarnya. Namun, demon pelet ini bisa menciptakan sage martial artis. Paling tidak, itu akan menjadi grandmaster martial artis. Selain itu, ia bukanlah seorang grandmaster bela diri biasa. Seberapa mengerikankah hal itu? Baik itu grandmaster martial artis atau sage martial artis, mereka semua adalah eksistensi yang ditakuti orang. Kemunculan inti iblis binatang iblis tingkat 10 mengejutkan semua orang. Munculnya empat harta karun berturut-turut membuat sisa pertempuran semakin intens. Tidak ada yang mau menyerah pada item terakhir. Adapun empat orang yang telah memperoleh harta karun itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan apapun lagi. Mereka langsung dikirim ke bawah altar oleh gelombang energi dan tidak dapat berpartisipasi lagi dalam pertempuran. Masih ada satu harta karun yang tersisa. Selain orang mati berbaju hitam, delapan orang yang tersisa berjuang keras untuk itu. Ada kalanya seseorang bergegas ke puncak altar. Saat mereka hendak mengambil barang itu, mereka dihentikan dengan paksa oleh orang lain. Pertempuran telah mencapai tahap yang sangat panas. Semua orang sepertinya menjadi gila saat mereka memperebutkan item tersebut. Di belakangnya, mata Wang Chen tegas. Dengan peluit panjang, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan bergegas ke puncak altar. Dalam sekejap mata, empat benda telah menemukan rumahnya. Semuanya adalah benda yang menghancurkan bumi. Apa yang terakhir, Wang Chen tidak bisa terus menonton. Garis keturunan bela diri ilahi dalam tubuhnya, serta kekuatan bela diri ilahi yang dirangsang oleh daya tarik cahaya ilahi pelangi, membuat Wang Chen mustahil untuk terus menonton. Mereka sepertinya mendesak Wang Chen untuk bergegas ke puncak altar dan menuju cahaya ilahi sesegera mungkin. Nak, Dongfang, Miuhau dan tetua pertama, yang sudah mendapatkan barang itu, berseru ketika mereka melihat Wang Chen bergegas ke puncak altar. Saat ini, tujuh orang di altar jelas-jelas sedang berada dalam hiru pikuk. Bukankah Wang Chen akan mendekati kematian jika dia bergegas sekarang? Kamu mendekati kematian. Di altar, Kaisar Gunung Donglin melihat Wang Chen bergegas menuju cahaya ilahi pelangi sementara yang lain sedang bertarung. Dia meraum dan menamparkan Wang Chen. Kembali ke sini. Selain Kaisar Gunung Donglin parubaya, tetua kedua sekolah Singchen meraum dan menghalangi jalannya. 420. Kembali ke sini. Di samping pria parubaya itu, tetua kedua sekolah Singchen meraum dan menghalangi jalannya. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Pada saat berikutnya, mereka dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit antara Kaisar Seniman bela diri lainnya. Tidak peduli siapa yang akan melangkah maju untuk mengambil sesuatu, yang lain akan bergabung untuk melawan, dan pertempuran memasuki keadaan yang sangat panas. Adapun Wang Chen, dia hanya seorang artis bela diri terhormat peringkat enam kecil dan tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara Kaisar Seniman bela diri. Bahkan di bawah bimbingan cahaya ilahi pelangi, kekuatan garis darah bela diri ilahi di tubuhnya terstimulasi. Ditambah dengan terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, kekuatan tempurnya paling banyak setara dengan artis bela diri terhormat peringkat empat. Dia bukan tandingan Kaisar Seniman bela diri. Jika bukan karena stimulasi garis keturunan, kekuatan tempur yang mulia artis bela diri Wang Chen peringkat enam saat ini paling banyak akan setara dengan artis bela diri terhormat peringkat dua setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, berser. Meskipun dia telah naik ke peringkat enam di luar alam kuno, Wang Chen, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan yang mulia Seniman bela diri, tahu betul bahwa kesenjangan antara setiap level Seniman bela diri yang mulia sangat besar. Ketika dia menjadi artis bela diri mulia peringkat lima, dia bisa mengalahkan artis bela diri mulia peringkat satu biasa. Bahkan artis bela diri terhormat peringkat satu, Wang Chen, tidak dapat mengalahkannya. Tentu saja, beruang hitam merupakan pengecualian. Sedangkan untuk artis bela diri mulia peringkat dua, dia bisa melupakannya. Sekarang, dia mungkin bisa melawan artis bela diri terhormat peringkat dua. Setelah dipaksa kembali oleh Seniman bela diri Kaisar Gunung Donglin, wajah Wang Chen tampak serius saat dia melihat cahaya ilahi pelangi dengan cemberut. Berdiri di altar, semakin dekat Wang Chen ke pilar cahaya ilahi tujuh warna yang menghubungkan langit dan bumi, semakin kuat perasaan di hatinya. Panggilan yang kuat itu membuat darah Wang Chen mendidih, jiwanya bergetar, dan dia bahkan memiliki keinginan yang tak terkendali. Rasa sedih yang kuat membuat Wang Chen ingin segera masuk apapun yang terjadi. Meskipun dia telah melihat kematian tragis artis bela diri Kaisar berjubah hitam dan tahu bahwa cahaya ilahi pelangi berbahaya, Wang Chen memiliki perasaan yang kuat. Cahaya ilahi tidak akan menyakitinya, ia akan menerimanya dan melindunginya. Cahaya ilahi ini memiliki hubungan dekat dengannya dan memanggilnya. Hal terpenting baginya adalah cahaya ilahi. Perasaan ini terus berdebar kencang di hati Saya harus memasuki cahaya ilahi. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Wang Chen. Dia harus menyelesaikan semua ini. Nak, pergilah dari pandanganku. Seorang seniman bela diri yang lemah berani bersikap sombong di sini. Ketika dia melihat Wang Chen berjalan menuju altar lagi, lelaki tua dari gunung Donglin yang berada di tengah pertempuran, meraung ke arahnya dan menamparnya. Ini adalah pertarungan memperebutkan posisi Kaisar bela diri. Penampilan yang mulia seperti Wang Chen secara alami dipandang rendah. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit marah ketika dia melihat kultifator Kaisar Gunung Donglin mendekatinya lagi dan lagi. Ketika dia melihat serangan telapak tangan Kaisar bela diri, ekspresi Wang Chen berubah serius. Dia menggunakan langkah hantu dan menghindar ke belakang. Meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Kaisar bela diri. Kembalilah, nak, tetua agung dan Dongfang Miwau berteriak ketika mereka melihat Wang Chen menghadapi bahaya berulang kali. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen mau menyerah sekarang? Dia menatap benda mengambang terakhir dalam cahaya ilahi pelangi. Dia tidak mau menyerah. Tentu saja, hal yang paling penting adalah pemanggilan cahaya dewa pelangi. Hal ini sangat menarik jiwa Wang Chen, membuatnya tidak mau pergi. Dia harus melihat apa yang ada di dalam cahaya ilahi pelangi yang menariknya. Wang Chen menggunakan langkah hantu dan mencoba untuk bergegas maju. Sayangnya, dia sekali lagi dihadang oleh Kaisar bela diri. Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya menghadapi Kaisar bela diri ini. Kelemahan kekuatan mereka terlihat jelas saat ini. Rasa haus Wang Chen akan kekuatan mencapai puncaknya pada saat ini. Saat Wang Chen kehabisan akal, suara Lin San terdengar lagi. Nak, biarkan aku membantumu. Wang Chen tercengang saat mendengar suara Lin San. Tidak, kamu tidak punya banyak kekuatan jiwa yang tersisa. Wang Chen dengan cepat menolak permintaan Lin San. Sebelumnya, di luar alam kuno, Wang Chen telah menggunakan 50% kekuatan jiwa Lin San. Bagaimana dia bisa terus menggunakan kekuatan jiwanya sekarang? Setiap kali dia menggunakan kekuatan jiwanya, itu sangat berbahaya bagi Lin San. Selain itu, setelah menahan sejumlah besar kekuatan jiwa Lin San, Meridian Wang Chen saat ini dalam kondisi cedera. Dia tidak bisa menahan energi agung lagi. He he, jangan khawatir, itu tidak akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Aku akan menutupi tubuhmu dengan lapisan kekuatan jiwa. Bersama dengan armor api ulat sutra surgawi dan kekuatan tubuhmu, kamu seharusnya mampu menahan serangan dari Kaisar Beladiri. Selama Anda memblokir serangan itu dengan kuat, Anda dapat menggunakan kekuatan pukulan itu untuk menuju cahaya ilahi pelangi. Mari kita singkirkan yang bagus dulu. Saya dapat merasakan bahwa hal terakhir ini tidak sederhana. Melihat Wang Chen begitu mengkhawatirkannya, Lin San merasa sangat bersyukur dan berkata di saat yang sama sambil tersenyum. Lapisan kekuatan jiwa blokir secara paksa, Wang Chen mengerutkan kening. Baiklah nak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Kamu pelin-pelan sekali. Kamu bukan laki-laki. Bagaimana muridku, Lin San, tidak mendapatkan apapun di alam kuno ini. Saya merasa malu. Tidak, kamu harus merebut benda itu untukku. Kamu hanya akan menderita satu telapak tangan. Selama Anda bisa naik ke altar, saya yakin akan ada perubahan situasi yang sangat menarik. Melihat Wang Chen masih ragu-ragu, Lin San menyelapikirannya dan mendengus. Nada suaranya lucu, seolah dia sudah memperkirakan sesuatu. Baiklah, aku akan mentransfer kekuatan jiwaku kepadamu sekarang. Setelah tiga tarikan napas, temukan arah yang benar dan bergegaslah. Kemudian, tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk menolak, Lin San mentransfer kekuatan jiwa yang agung langsung ke tubuh Wang Chen. Tiba-tiba, Wang Chen merasa seolah-olah dia mengenakan lapisan battle armor. Berdasarkan kekuatan Lin San sebagai ahli bela diri dewakuasi di puncaknya, lapisan kekuatan jiwa ini sangat menakutkan. Meskipun dia saat ini berada dalam kondisi lemah dan lapisan kekuatan jiwa ini bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan inti sejatinya, itu sudah cukup. Saat lapisan kekuatan jiwa menutupi dirinya, Wang Chen merasa tidak ada yang bisa menyakitinya saat ini. Nak, pergi. Lin San berteriak setelah dia selesai menutupinya dengan kekuatan jiwa. Mendengar kata-kata Lin San, kekuatan inti sejati Wang Chen tiba-tiba meledak. Dia menggunakan langkah hantu dan menemukan sudut yang tepat untuk maju ke depan. Tetua kedua, lindungi aku. Wang Chen berteriak pada tetua kedua pada saat yang bersamaan. Sekarang penatua jiang terjerat dengan kaisar bela diri ini, akan sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan benda itu. Namun, dia bisa membantu Wang Chen memblokir orang-orang yang menghalangi jalannya. Mampu memblokir salah satu dari mereka akan memurangi bahaya bagi Wang Chen. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat Ki Wang Chen melonjak saat dia bergegas menuju puncak altar, ekspresi tetua kedua berubah drastis. Nak, beraninya kamu, merasakan bahwa Ki Wang Chen melonjak menuju puncak altar, ekspresi kaisar bela diri yang tersisa berubah drastis. Pria tua dari gunung Donglin itu meraung. Dia hendak menamparkan Wang Chen dengan telapak tangannya untuk menghalangi jalannya. Jangan pernah memikirkannya. Melihat ini, tetua kedua meraung dengan marah dan mencoba memblokir telapak tangan tersebut. Nak, kembali ke sini. Tangan bergulat, teriak kaisar bela diri gerbang Yuehua. Melihat Wang Chen hendak bergegas ke altar, kaisar bela diri gerbang Yuehua mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Nak, ingatlah bahwa kamu berhutang budi padaku. Aku akan membantumu kali ini. Yang mengejutkan Wang Chen adalah Blood Demon. Pada saat ini, Blood Demon sebenarnya telah memilih untuk membantunya memblokir serangan kaisar bela diri gerbang Yuehua. Tentu saja, Blood Demon punya alasan untuk melakukan itu. Dengan kekuatannya, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan benda itu dalam pertempuran yang kacau balau. Dia mungkin juga menjual bantuan kepada Wang Chen. Tentu saja, bantuan ini bisa dikatakan langsung dijual ke Dongfang Myu Hao dan sekolah Xingchen di belakang Wang Chen. Bantuan seperti ini tidak sia-sia. Dengan bantuan Blood Demon dan tetua kedua, langkah hantu Wang Chen terus melintas. Kekuatan batin sejatinya meledak dari tubuhnya, dan sosoknya bersinar, melewati kerumunan dan bergegas menuju altar. Pada saat yang sama, saat Blood Demon memblokir kaisar bela diri gerbang Yuehua, Li Tianluo dan kaisar bela diri berjubah hitam memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dan bergegas menuju altar untuk bertarung dengan Wang Chen demi hal itu. Tiba-tiba, dengan serangan Wang Chen, pemandangan yang sudah kacau menjadi semakin kacau. Enyah. Mereka bertiga mencapai altar hampir pada waktu yang bersamaan. Kaisar bela diri berjubah hitam menamparkan Li Tianchou, yang berada di sebelahnya, dan memblokir Li Tianchou yang hendak mengambil harta karun itu. Adapun Wang Chen, artis bela diri terhormat kecil seperti semut baginya. Hal terpenting adalah memaksa Li Tianchou mundur. Bang! Li Tianchou dan kaisar bela diri berjubah hitam bentrok sengit. Di bawah telapak tangan mereka, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan mereka berdua mundur pada saat yang bersamaan. Memanfaatkan momen ketika keduanya saling membombardir, Wang Chen langsung memulurkan tangannya dan merobek benda terakhir di samping cahaya ilahi tujuh warna. Kekuatan batin sejati membentuk daya isap yang kuat dan merobek benda itu. Melihat adegan ini, ekspresi kaisar bela diri berjubah hitam sangat jelek. Karena kehabisan udara, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Wang Chen. Melihat Wang Chen hendak merobek benda itu, Li Tianchou, yang berada di belakangnya, menstabilkan tubuhnya dan ekspresinya berubah. Melihat blut dimen dari sudut matanya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ha ha ha, nak, kalau begitu, aku juga akan membantumu. Pada saat ini, dia sepertinya telah memahaminya. Jika Wang Chen dipaksa mundur oleh kaisar bela diri berjubah hitam, maka gilirannya akan bertarung demi masalah ini dengan kaisar bela diri berjubah hitam. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan kaisar bela diri berjubah hitam sebelumnya. Kaisar bela diri berjubah hitam sama sekali tidak lebih lemah darinya. Faktanya, dia bahkan sedikit lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan benda itu. Terutama karena masih ada blut dimen dan seorang tetua dari sekolah Xin Chen di bawah. Begitu mereka berdua melihat bahwa Wang Chen terpaksa mundur dan bahwa hal itu sedang diperebutkan oleh dia dan kaisar bela diri berjubah hitam, mereka pasti akan bergegas dan bergabung dalam pertarungan, menyebabkan situasi menjadi buntu. Lagi. Karena itu masalahnya, pada saat yang paling genting, pada saat yang paling berbahaya, apa pentingnya membantu Wang Chen? Dia memilih keputusan yang sama dengan Blood Demon. Dalam situasi di mana tidak ada harapan untuk mendapatkan barang itu, dia memilih untuk menyerah dan mendapatkan bantuan dari sekolah oriental Miu Hao dan Xing Chen. Entah itu bantuan Dongfang Miu Hao atau bantuan Presiden Chen, itu sangat berharga. Terutama Dongfang Miu Hao, sebagai master sekte bela diri, bantuannya bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Tentu saja, ada alasan lain mengapa dia membantu Wang Chen. Itu karena Wang Chen berasal dari kota Dosa, murid sekolah Xing Chen. Dibandingkan dengan apa yang diperoleh oleh orang-orang yang disebut orang benar, itu jauh lebih baik. Terima kasih. Mendengar kata-kata Li Tian Chou, Wang Chen sangat gembira. Telapak tangan kaisar bela diri berjubah hitam langsung diblokir oleh Li Tian Chou. Perubahan situasi menyebabkan empat orang yang telah memperoleh benda itu tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa situasinya akan berkembang hingga saat ini. Wang Chen bergegas ke altar dan langsung mengubah situasi terakhir. Sulit dipercaya bahwa artis bela diri terhormat yang kecil benar-benar dapat mengubah situasi dalam keadaan seperti itu. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.